Sejak hancurnya Sekte Abadi, Tanah Barbar telah menjadi bahan tertawaan. Tidak ada seorangpun yang menghormati tempat ini, dan tidak ada seorangpun yang menghormati orang-orang barbar. Siapapun yang keluar dari Tanah Barbar akan dicap sebagai orang yang lemah dan pengecut. Namun 10.000 tahun kemudian, seluruh Bethlehem Lens terguncang karena orang-orang barbar. Mereka telah menjadi bahan tertawaan di wilayah selatan. Mereka benar-benar telah melakukan sesuatu yang mengguncang seluruh Bethlehem Lens. Zichen hanya berada di alam Zephyr, namun ia mampu memusnahkan ahli inti dalam dari lima kekuatan penguasa. Tidak hanya itu, ia hampir membunuh patriar keluarga Sangguan, Sangguan Feilin. Selain itu, ia juga membunuh semua ahli inti dalam dari delapan kekuatan. Ketika berita ini tersebar, tentu saja menimbulkan kegemparan. Dia hanya seorang barbarian, tapi dia cukup kuat untuk menantang para penguasa. Orang-orang barbar generasi ini sungguh luar biasa. Mereka selalu mengejutkan orang-orang. Di kota kekacauan, para petani yang mendengar berita itu semuanya mendesah. Jika dikatakan bahwa Zichen telah membunuh para ahli primal kor penguasa karena ia telah memanfaatkan kesengsaraan petir surgawi, maka kekalahan para ahli primal kor penguasa dapat dibenarkan. Namun ketika berita bahwa keempat penguasa telah mengirim para ahli primal kor mereka untuk membunuh para barbar menyebar, seluruh kota chaos menjadi gempar. Perlu diketahui bahwa lusinan ahli primal kor itu semuanya telah mengalami sendiri kesengsaraan petir surgawi. Mereka benar-benar lolos dari kesengsaraan pertama dalam hidup mereka, dan kecakapan bertarung mereka jauh melampaui para ahli primal kor awal biasa. Selain itu, bahkan ada seorang ahli primal kor tengah. Meskipun ada perbedaan satu level di antara mereka, perbedaan kecakapan bertarungnya lebih dari sepuluh kali lipat. Dalam keadaan normal, seorang ahli primal kor tengah dapat dengan mudah membunuh seorang ahli primal kor awal. Namun, banyak sekali ahli yang terbunuh oleh kaum barbar. Tidak ada satupun yang selamat. Ketika berita ini menyebar, seluruh Chaos City menjadi gempar. Banyak kultifator dan kekuatan menaruh perhatian besar pada kaum barbarian. Tanah barbar yang tidak memiliki sumber daya yang cukup. Seberapa kuat orang-orang barbar di sana. Ini semua hanya rumor. Tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Mendengar ini, banyak kultifator mendengus jijik. Tidak mempercayainya sama sekali. Apakah itu hanya rumor? Kau harus tahu bahwa ada banyak kultifator yang melihat kesengsaraan petir surgawi. Banyak dari mereka melihat Zichen si barbar melakukan pembunuhan besar-besaran dan inti esensi para penguasa terbunuh. Itu sudah dikonfirmasi. Seorang kultifator mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya badut yang beruntung. Dia pikir dia bisa menantang para penguasa hanya karena dia memperoleh warisan. Dia tidak tahu bahwa jurang pemisah antara kedua belah pihak masih sebesar langit dan bumi. Akhir yang sombong seperti itu, selain untuk menghibur penonton, hanya akan membuatnya mati lebih cepat. Mungkin tidak demikian. Meskipun mereka barbar, mereka bukan orang bodoh. Setiap orang dari mereka setara dengan monster. Kecerdasan mereka tentu saja tidak rendah. Karena mereka berani menantang pasukan penguasa, mereka seharusnya punya sesuatu untuk diandalkan. Orang barbar biasa tidak punya apapun untuk diandalkan. Saat berita tentang orang-orang barbar yang memprovokasi para penguasa menyebar, diskusi semacam itu dapat terdengar di seluruh kota kekacauan. Apakah orang-orang barbar ini bertindak gegabuh, atau mereka penuh percaya diri? Hal ini menjadi fokus diskusi semua orang, dan karena sudut pandang mereka yang berbeda, mereka terbagi menjadi dua faksi. Satu faksi yakin bahwa kaum barbar pasti akan mati, sementara faksi lainnya yakin bahwa kaum barbar memiliki sesuatu untuk diandalkan. Namun, di Chaos City, yang merupakan wilayah kekuasaan para Overlord, kedua faksi ini tidak berani bertindak gegabuh. Tepat saat semua orang berspekulasi, satu demi satu berita mengejutkan menyebar ke Chaos City. Tiga hari yang lalu, tambang batu purba milik keluarga Lu telah dirampok abis oleh orang-orang barbar. Semua ahli yang menjaga tambang telah terbunuh, dan semua batu purba telah dicuri. Dua hari yang lalu, salah satu sumber daya terpenting keluarga Gong, tambang batu purba, juga telah dirampok oleh orang-orang barbar. Semua ahli yang menjaga tambang telah terbunuh tanpa kecuali. Selain itu, tambang besi hitam milik keluarga Ning juga telah dirampok. Dalam beberapa hari terakhir, ada berita tentang tambang batu purba milik enam atau tujuh faksi yang dirampok oleh orang-orang barbar di kedalaman kota kekacauan. Lagi pula, selain dari golongan yang mempunyai permusuhan langsung dengan kaum barbar, golongan-golongan lain yang tidak mempunyai permusuhan dengan kaum barbar juga ikut dirampok. Ya ampun, apakah orang-orang barbar itu gila? Merampok begitu banyak faksi, apakah mereka mencoba menjadikan semua faksi di Bethlehem Lens sebagai musuh? Sepanjang perjalanan, mereka telah merampok banyak faksi, baik besar maupun kecil. Mungkinkah mereka telah memutuskan untuk meninggalkan Bethlehem Lens dan kembali ke tanah barbar? Ketika berita itu keluar, hal itu menimbulkan kegemparan. Yang pertama kehilangan ketenangan adalah delapan faksi. Sejak awal, mereka memiliki permusuhan yang tak terdamaikan dengan kaum barbar. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa tambang batu purba mereka telah dirampok oleh kaum barbar, mereka bahkan lebih marah. Para leluhur mereka telah menghancurkan banyak hal hari itu. Singkatnya, kemarahan mereka telah mencapai puncaknya. Oleh karena itu, mereka pertama-tama mengirim delapan ahli inti primordial untuk memburu para barbar. Tentu saja, para pemimpin semuanya adalah ahli inti primordial tingkat menengah. Karena keterbatasan waktu, Zichen tidak merampok semua delapan faksi. Namun, ini tidak menghalangi mereka untuk mengirim para ahli inti primordial untuk memburu Zichen. Ketika delapan ahli inti primordial tingkat menengah memimpin sejumlah besar ahli inti primordial tingkat awal, semua orang memperhatikan dan menunggu. Di kota kekacauan, kelompok kepala kedua berjalan keluar dari perkemahan delapan faksi. Wajah mereka sangat jelek. Bah, kau pikir kau siapa? Kami datang dengan niat baik untuk menyampaikan informasi kepadamu. Bukan saja kau tidak menerima kebaikan kami, kau malah mengusir kami. Sekelompok anjing yang menindas anjing lain karena kekuasaan tuannya ditakdirkan menjadi budak dan antek seumur hidup. Wajah kelompok itu jelek, dan mata mereka dipenuhi dengan keengganan. Mereka datang dengan niat baik untuk menyampaikan informasi. Dalam imajinasi mereka, kelompok-kelompok ini seharusnya memperlakukan mereka dengan baik, menyajikan teh dan makanan ringan yang lesat, dan kemudian memasang ekspresi terima kasih. Namun, kenyataannya, begitu mereka menyampaikan informasi, mereka langsung diusir. Belum lagi teh dan makanan ringan yang lesat, mereka bahkan tidak sempat minum air putih sedikitpun. Setelah keluar dari perkemahan delapan faksi, kelompok itu bertemu satu sama lain. Ekspresi mereka sama. Jelas, mereka telah menerima perlakuan yang sama. Mereka menempelkan wajah hangat mereka ke pantat dingin faksi lain. Kepala kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kelompok itu sangat putus asa. Mereka semua menatap kepala kedua. Mereka tadinya mau langsung ke fraksi overload, tapi tiba-tiba ingin mendapat hadiah lebih banyak, jadi mereka pergi ke delapan fraksi terlebih dahulu. Ekspresi suram kepala kedua awalnya sangat suram, tetapi dia perlahan menjadi tenang. Dia melirik perkemahan delapan pasukan dan berkata dengan acuh tak acuh, melalui insiden ini, aku akhirnya tahu mengapa delapan pasukan ini akan selalu menjadi pasukan kecil. Kenapa semua orang menatap kepala kedua? Karena pandangan ke depan, kepala kedua menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan nada yang dalam, mereka tidak memiliki sedikitpun pandangan ke depan. Mereka hanya melihat orang-orang barbar di mata mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat kelompok kita. Mereka tidak memiliki toleransi di hati mereka, dan mereka berpikiran sempit. Mereka hanya ingin membalas dendam, tetapi mereka mengusir kita. Fraksi semacam ini hanya cocok menjadi faksi kecil, dan tidak akan pernah menjadi faksi penguasa. Kelompok Zephyr terus mengangguk saat mereka mendengarkan. Mereka memiliki tujuh puluh hingga delapan puluh Zephyr di pihak mereka, dan mereka sangat kuat. Pihak lain tidak dapat melihat mereka, dan tidak mencoba merekrut mereka. Jelas, ada yang salah dengan mereka. Kepala kedua sangat bersemangat. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya. Ia melihat ke arah sekelompok orang di langit dan berkata, mereka masih punya jalan panjang. Jika mereka terus bertindak seperti ini, apalagi menjadi penguasa, mereka mungkin tidak akan mampu mempertahankan nama negara kecil ini. Kelompok Zephyr sudah tercengang dan mata mereka dipenuhi dengan pemujaan. Kalian bajingan, pergilah dari hadapanku. Jika kalian berani berkeliaran di sini lagi, hati-hati dengan nyawa kalian. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari kejauhan. Ternyata itu adalah pengawal salah satu faksi yang berteriak ke arah mereka. Sekelompok orang itu berbalik dan menatap pengawal Zephyr. Mereka memikirkan kata-kata kepala kedua, dan memperlakukan pihak lain sebagai faksi kecil tanpa pandangan ke depan. Enyahlah, aku sedang membicarakanmu. Berhenti bicara omong kosong dan enyahlah, atau kau tidak akan hidup sampai besok. Para pengawal Zephyr menunjuk ke kepala kedua dari jauh dan berteriak. Ai, bagus, bagus. Kepala kedua menganggup berulang kali, dan dengan senyum di wajahnya, dia memimpin sekelompok orang yang terkejut dan pergi dengan tergesa-gesa. Pei, anjing penjaga masih saja sombong. Dia ditakdirkan untuk tidak menjadi faksi besar, dia bahkan tidak tahu cara memilih anjing. Ketika mereka sudah jauh, sekelompok orang itu pun mulai mengumpat. Sedikit ketidaksabaran merusak rencana besar. Karena kita tahu mereka anjing, mengapa repot-repot dengan mereka. Kepala kedua kembali ke keadaan normalnya. Lalu, kepala kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu saja, kami akan mengikuti rencana dan mengirimkan informasinya ke fraksi penguasa. Tapi bagaimana kalau fraksi penguasa bertindak seperti mereka lagi? Seseorang berbisik, jelas ada bayangan di dalam hatinya. Bagaimana mungkin, alasan mengapa fraksi penguasa adalah fraksi penguasa adalah karena mereka toleran dan memiliki hati untuk mengenali bakat. Selama kita mengirimkan informasi yang berguna, kita pasti akan diberi penghargaan dan ditempatkan pada posisi penting. Kata kepala kedua dengan percaya diri. Ada lima fraksi penguasa, siapa yang harus kita cari? Klan Sangguan. Sebelum ada yang bisa melanjutkan bertanya, kepala kedua menjelaskan, kepala klan Sangguan hampir dibunuh oleh Zichen, jadi dia pasti sangat membenci Zichen di dalam hatinya. Hanya saja dia tidak dapat menemukan jejak Zichen, jadi dia tidak melakukan tindakan apapun. Sekarang setelah kami memberikan informasi yang akurat tentang orang-orang barbar, itu dapat dianggap sebagai bantuan yang tepat waktu, dan juga merupakan kontribusi yang besar. Di masa mendatang, semua orang dapat menunggu peningkatan yang luar biasa. Semua orang mengangguk saat mendengarkan. Mata mereka berbinar, dan mereka berulang kali memuji kepala kedua karena kebijaksanaannya. Maka, kelompok itu langsung menuju ke klan Sangguan. Klan Sangguan menempati hampir seperlima dari seluruh kota Chaos. Meskipun mereka telah melihat tembok halaman klan Sangguan yang tinggi, mereka masih membutuhkan waktu satu jam untuk mencapai gerbang utama. Gerbang utama klan Sangguan tidak hanya lebih tinggi dan lebih mewah daripada fraksi penguasa lainnya, bahkan para pengawalnya jauh lebih kuat daripada fraksi penguasa lainnya. Di kedua sisi gerbang merah tua, delapan kultifator berdiri satu demi satu. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang kultifator inti esensi yang telah melewati kesengsaraan Guntur Surgawi. Mereka berdiri di sana seperti menara besi, tidak bergerak. Kepala kedua memberi isyarat agar semua orang berhenti, lalu memimpin beberapa orang yang tampak cerdas dan cakap ke udara, dan berjalan menuju gerbang. Para penjaga inti esensi menghentikan mereka, tatapan mereka dingin. Hati kepala kedua bergetar, dan dia buru-buru menjelaskan tujuan kunjungannya. Para penjaga inti esensi melirik mereka dengan dingin, lalu berbalik dan memasuki gerbang. Sesaat kemudian, mereka keluar bersama seorang lelaki tua berdada besar. Setewar, merekalah yang mengatakan bahwa mereka mengetahui jejak orang-orang barbar itu. Penjaga itu menunjuk ke arah kepala kedua dan yang lainnya. Apakah itu kamu? Kalau begitu ikutlah denganku. Suara pelayan itu terdengar sedikit ramah. Tepat saat kepala kedua memasuki gerbang klan sangguan, Zichen dan yang lainnya telah tiba di pasar klan sangguan di wilayah tengah. 592. Suara Zichen seperti guntur yang menggelegar di langit. Meskipun tidak sekeras auman naga atau auman harimau, suaranya tetap sangat menusuk. Kelompok prajurit terbang sudah linglung, masing-masing dari mereka menatap Zichen dengan kaget. Dua ahli inti dalam yang baru saja memasuki alam inti dalam juga sangat terkejut. Zichen, kamu adalah Zichen. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar dari kelompok prajurit terbang. Seseorang telah mengenali Zichen. Apa? Dia Zichen. Dialah yang membunuh para ahli inti dalam di alam prajurit terbang dan mencuri cairan esensi, Zichen. Dua tahun lalu, berita tentang Zichen dan Tyron yang membunuh kepala ketiga dan mencuri cairan esensi telah tersebar secara diam-diam. Selain itu, hampir semua orang tahu bahwa kedua kreditor besar itu telah saling mengejar sejauh ribuan mil tetapi tidak berhasil dan telah kembali dengan putus asa. Sebelumnya, mereka mengira itu hanya rumor. Bagaimana mungkin seorang prajurit terbang biasa bisa membunuh seorang ahli inti dalam? Namun sekarang, setelah mendengar Auman Longhu, mereka mempercayainya. Terlebih lagi, pihak lain berani memanggil Serigala Liar dengan namanya, jelas tidak menghargainya. Serigala Liar, jika kau tidak keluar, aku akan membantai semua orang di sini. Zichen tidak punya banyak waktu lagi dan tidak ingin menyianyaiakannya di sini. Oleh karena itu, teriakannya kali ini dipenuhi dengan niat membunuh. Kelompok prajurit terbang mengubah ekspresi mereka setelah mendengar ini. Bahkan kedua ahli inti dalam pun menjadi pucat. Ledakan, ledakan. Dari kediaman Wild Wolf, dua orang kuat menyembur keluar dalam sekejap. Kemudian, saat kehampaan bergetar, dua sosok bergegas keluar dari bawah dengan kecepatan ekstrim, bergegas menuju Zichen. Kedua orang ini tidak lain adalah dua pemimpin benteng Serigala Hitam, Serigala Liar dan Angin Hitam. Melihat mereka berdua bersama, Zichen langsung gembira. Awalnya, setelah menemukan Serigala Liar, dia akan menemukan Angin Hitam. Sekarang mereka berdua bersama, itu menghemat banyak waktu. Namun, keduanya tampaknya tidak menyambut kedatangannya. Begitu mereka muncul di langit, mereka melancarkan serangan ke arah Zichen. Kekuatan gabungan dari dua kepala benteng itu memang kuat, tetapi ini juga membuat orang-orang di udara melihat bahwa Zichen bukan orang biasa. Kalau tidak, dua kepala benteng yang sudah lama tidak bertarung itu tidak akan memilih untuk bekerja sama. Zichen tidak bergerak sama sekali. Dia hanya duduk di punggung Longhu dengan senyum tipis di wajahnya saat dia menatap mereka berdua. Dia tidak bergerak sama sekali, benar-benar menatap mereka. Tepat saat mereka berdua hendak menyerang, Longhu mengangkat kedua cakar depannya tinggi-tinggi ke udara. Seluruh tubuhnya bersinar, dan gelombang energi mengalir deras di cakarnya. Kemudian, dia menganggap langit sebagai tanah saat dia menginjaknya. Ledakan. Saat dia melangkah maju, udara bergetar seperti bumi. Kemudian, udara terus-menerus terkoyak. Retakan hitam yang terlihat oleh mata telanjang menyebar ke segala arah dengan cakar Longhu sebagai pusatnya. Retakan itu menyebar bagaikan jaring laba-laba, dan selama itu, energi yang mengerikan mendarat di tubuh kedua kepala benteng yang tengah menyerbu ke depan. Keduanya menyerbu dengan kecepatan yang sangat cepat dengan aura yang kuat. Namun, dengan satu langkah dari Longhu, mereka jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Dua lubang besar berbentuk manusia muncul di tanah di tengah dua ledakan keras. Cek-cek, rasanya sudah lebih dari setahun, tapi kekuatanmu tampaknya belum membaik sama sekali. Kau masih sangat lemah. Zichen menggelengkan kepalanya dan mendecahkan bibirnya saat melihat dua kawah berbentuk manusia di tanah. Ada senyum di wajahnya. Ada pun orang-orang di sekitar yang berada di udara, orang-orang di udara yang sangat gembira dengan kemunculan kedua penguasa benteng itu langsung menjadi tak bernyawa setelah serangan Longhu. Mereka benar-benar ketakutan. Dua ledakan lagi terdengar dari tanah dan dua kepala benteng yang tampak menyedihkan itu bergegas keluar. Keduanya berdiri di udara, menghadap Zichen dari jauh. Api kemarahan membumbung di mata mereka saat mereka menatap Zichen. Zichen, apa maksudnya ini? Tanya Wild Wolf dingin. Heifeng juga menatap dingin ke arah Zichen. Wajah mereka berdua muram. Tidak apa-apa, hanya saja aku sudah lama tidak bertemu denganmu dan aku sangat merindukanmu. Aku ingin melihat apakah kekuatanmu sudah meningkat. Cek-cek, tapi sepertinya kau telah mengecewakanku. Zichen menatap mereka berdua, matanya penuh dengan ejekan. Kau datang ke sini hari ini hanya untuk mempermalukan kami. Keduanya memasang ekspresi jelek. Tentu saja tidak. Zichen menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, aku di sini untuk menerimamu. Menerima kami. Keduanya tercengang saat mendengar itu. Para kultifator lain di udara juga menatap Zichen dengan bingung. Tepatnya, aku di sini hanya untuk menerima kalian para kultifator inti dan aku akan menerima kalian untuk bekerja untukku di masa depan. Zichen berkata dengan sangat lugas. Membawa kami bekerja untukmu. Atas dasar apa? Kata Heifeng dingin. Dalam mimpimu, Wild Wolf bahkan lebih gamblang lagi. Elefe Peng. Zichen hanya terkeke, lalu melirik Elefe Peng di sampingnya. Elefe Peng menganggup dan melangkah beberapa langkah untuk berdiri di depan Zichen. Ia menatap kedua kultifator di depannya. Cahaya berkelebat di tangannya, dan bola berisi cairan tujuh warna muncul di telapak tangannya. Cairan itu berkilauan, dan tujuh warna berputar di atas telapak tangan Elefe Peng. Apakah ini cukup? Zichen tersenyum. Ini adalah saripati unsur yang dicairkan. Ketika kedua kultifator itu melihat saripati unsur cair di tangan Elefe Peng, mata mereka langsung terbelalak, bahkan napas mereka pun menjadi tergesa-gesa. Esensi unsur cair adalah sesuatu yang mereka dambakan bahkan dalam mimpi mereka. Itu juga satu-satunya jalan pintas bagi mereka untuk menerobos. Dengan esensi unsur cair, mereka dapat menerobos ke tahap tengah alam inti dalam dan menjadi ahli sejati di negeri Betlam. Sejak kehilangan esensi unsur cair setahun yang lalu, mereka berdua telah mengambil alih beberapa tambang batu unsur dalam setahun terakhir. Selama waktu ini, mereka telah memobilisasi sejumlah besar penambang True Energy Boundary untuk terus menggali di bawah tanah. Namun, ternyata tidak semua lode mengandung esensi unsur cair. Selama kurun waktu tersebut, mereka berdua hampir gila karena menginginkan esensi unsur cair, tetapi mereka tidak pernah memperoleh setetespun. Pada saat ini, ketika mereka melihat pihak lain dengan mudah mengeluarkan begitu banyak esensi unsur cair, ekspresi mereka menjadi sangat rumit. Napas tergesa-gesa langsung terdengar di langit. Ketika para kultifator lain melihat esensi unsur cair, ekspresi mereka juga berubah, keserakahan muncul di mata mereka. Wild Wolf dan Heifeng menatap Zichen, lalu ke arah kultifator lainnya. Ekspresi mereka terus berubah, seolah-olah mereka sedang membuat semacam perbandingan di dalam hati mereka. Zichen hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Pada akhirnya, napas mereka berdua menjadi tenang, dan keserakahan di wajah mereka menghilang. Ekspresi mereka juga kembali normal, tetapi kemudian mereka menjadi tertekan lagi. Haha, kalian berdua memang mengecewakan. Awalnya kupikir dengan begitu banyak orang, kalian berdua masih punya nyali untuk memperjuangkannya, Zichen tersenyum tipis. Namun, kata-kata yang tenang dan acu-ta'acu seperti itu membuat mereka berdua merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka dengan paksa menekan keserakahan di hati mereka dan tidak kehilangan akal sehat mereka. Mulai sekarang, kamu akan bekerja untukku dan aku akan memberimu sumber daya yang tak terbatas untuk dinikmati, kata Zichen acuh-ta'acu. Ekspresi tertekan keduanya berubah menjadi keraguan. Setelah hening sejenak, Hei Feng bertanya, sumber daya yang tak terbatas. Apakah itu termasuk esensi unsur cair? Tidak hanya saripati unsur cair, tetapi juga pil-pil berharga, tegas Zichen. Pil berharga, maksudmu pil berharga yang bisa menghidupkan kembali orang mati selama masih ada nafas. Kau akan memberi kami pil berharga. Keduanya sangat terkejut. Mereka pernah masuk ke kedalaman untuk memburu Zichen dan melihat pelelangan itu. Tentu saja, mereka tahu nilai pil berharga itu. Saat itu, Zichen dan Tyran telah menawar satu. Bagi mereka berdua, harganya sangat tinggi. Tentu saja, aku merekrutmu untuk bertarung, bukan untuk membiarkanmu mati. Tentu saja, aku akan memberimu pil berharga untuk menyelamatkan hidupmu. Zichen menatap mereka berdua, suaranya tiba-tiba menjadi acuh-ta'acuh, aku tidak punya banyak waktu. Sebaiknya kalian segera memutuskan. Diberikan esensi unsur cair dan pil berharga, mereka akan menjadi idiot jika tidak setuju. Keduanya sangat gembira, tetapi ketika mereka setuju, Hei Feng tiba-tiba bertanya, bagaimana jika kita tidak setuju? Haha, jika kau tidak setuju, kami akan segera membunuhmu. Kata-kata Zichen yang dingin dan tegas membuat mereka berdua menggigil tanpa sadar. Mereka sama sekali tidak meragukan keaslian kata-kata Zichen. Baiklah, kami setuju untuk bekerja untukmu. Mulai sekarang, hidup kami adalah milikmu, Zichen. Kami akan siap membantumu, kata mereka berdua dengan sungguh-sungguh. Zichen menganggup puas, lalu bertanya, jika aku memberimu cukup saripati unsur cair, berapa lama waktu yang kau perlukan untuk mencapai terobosan? Beberapa hari, keduanya terkejut. Mereka saling memandang dan menggelengkan kepala, beberapa hari terlalu singkat. Bahkan jika kita memiliki esensi unsur cair, itu tidak akan cukup. Butuh setidaknya setengah bulan. Setengah bulan terlalu lama, waktuku terbatas. Zichen menggelengkan kepalanya. Kemudian, seolah mengingat sesuatu, esensi jindan muncul di tangannya dengan kilatan cahaya. Zichen memegangnya dan bertanya, bagaimana jika aku menambahkan ini? Ini adalah saripati jindan tengah. Ketika mereka merasakan aura jantung berdebar dari inti sari jindan, mereka berdua langsung membelalakkan mata. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan, sedemikian rupa sehingga mereka lupa menjawab pertanyaan Zichen. Apakah akan lebih cepat jika aku menambahkan ini? Zichen tidak menghargai keterkejutan mereka dan bertanya lagi. Akan lebih cepat, sekitar tujuh hari. Keduanya merenung sejenak sebelum menjawab. Jika aku memberimu cukup saripati unsur cair tingkat menengah dan menambahkan saripati jindan tingkat menengah ini, apakah kau akan mampu menerobos dalam tiga hari? Keterkejutan yang mereka berdua alami hari ini tampaknya telah mencapai batasnya. Ketika mereka mendengar bahwa akan ada cukup esensi unsur cair tingkat menengah, mereka hanya menelan ludah sebelum mengangguk dengan tegas, ya, tentu saja. Setetes esensi unsur cair tingkat menengah sudah cukup untuk memulihkan energi seseorang. Dengan esensi jindan tingkat menengah dan esensi unsur cair tingkat menengah yang cukup, bahkan seekor babi pun akan mampu menerobosnya. Bagus, kalian berdua akan memasuki kultivasi terpencil dalam tiga hari. Sekarang, lakukan sesuatu untukku terlebih dahulu. Zichen berkata dengan acuh-ta'acuh. Ada sedikit tekanan dalam suaranya. Ada apa? Tanya mereka berdua dengan hormat. Zichen melambaikan tangannya, dan puluhan senjata muncul di depannya. Aura yang membuat jantung berdebar menyebar ke seluruh area. Semua orang terkejut sekali lagi karena ini semua adalah senjata ramuan. Sementara kemunculan puluhan senjata ajaib mengejutkan orang banyak, Wild Wolf dan Heifeng juga tercengang. Mereka menatap Zichen dengan bingung. Ambil senjata-senjata ajaib ini dan rekrut semua ahli jindan di area ini. Katakan kepada mereka bahwa jika mereka mengikutiku, selain satu senjata ajaib, mereka akan diberi hadiah 100 ribu batu elemen cair bermutu tinggi per tahun. Apa? Meskipun mereka berdua sudah sangat terkejut, setelah mendengar kata-kata Zichen, mereka masih juga terkejut. 100 ribu batu unsur cair bermutu tinggi per orang per tahun. Ini benar-benar hal yang besar. Jauh lebih banyak dari apa yang diperolehnya, sebagai kepala keluarga. 593. Zichen berjalan keluar dari pavilion sejuta harta karun, merasa jauh lebih baik. Melihat sinar matahari keemasan yang bersinar dari langit, dia tidak bisa menahan senyum. Para penguasa telah menguasai negeri Betlam selama puluhan ribu tahun. Mereka memiliki banyak ahli dan fondasi yang kuat. Mereka bagaikan raksasa agung yang harus dikagumi oleh semua pasukan lain. Dan keberadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh orang barbar yang beruntung seperti dia hanya dengan beberapa orang barbar lainnya. Sepanjang jalan, Zichen tampak santai, seolah-olah kemenangan sudah dalam genggamannya. Namun sebenarnya, hatinya terasa berat. Kelima penguasa itu bagaikan gunung besar, menekan hatinya, membuatnya sulit bernapas. Dan baru saja, ketika dia menerima berita yang hampir pasti, kabut di hatinya tersapu oleh seberkas cahaya. Zichen sangat menyukai analogi gajah dan semut. Karena di pihaknya, ada juga seekor gajah yang perlu mereka andalkan. Di era ketika gajah belum muncul, yang ada hanyalah semut dan serigala yang bertarung. Dan meskipun peluang semut untuk bertarung melawan serigala sangat kecil, itu bukan hal yang mustahil. Setelah keluar dari pavilion sejuta harta karun, Zichen segera mengumpulkan semua orang. Setelah 15 menit, semua orang sudah hadir. Sekarang, kita perlu mencapai wilayah terluar secepat mungkin dan membangun kekuatan kita sendiri secepat mungkin, kata Zichen. Kapan kita berangkat? Sekarang, tanya semua orang. Tidak, kita harus berpisah sekarang. Zichen menatap semua orang dan akhirnya menatap Tyron. Ia berkata, Tyron, kita akan berpisah. Aku akan pergi ke wilayah luar untuk membangun pasukanku. Tyron, Zhang Hao Tian, dan Diman Ape akan tinggal di sini untuk merekrut ahli inti dalam. Merekrut ahli inti dalam. Sekarang, Tyron terkejut. Ia, rekrut ahli inti batin untuk bergabung dengan pasukan kita. Adapun hadiahnya, senjata dan dan seratus ribu batu yuan kelas atas selama setahun. Zichen mengangguk. Ini adalah hadiah inti batin yang telah diputuskannya setelah berpikir lama. Apa kau gila? Kami hanya merekrut ahli inti dalam biasa. Bagaimana kau bisa memberi kami hadiah sebesar itu? Tyron menatap Zichen. Di wilayah luar, senjata dan sangat berharga. Senjata itu jauh lebih langka daripada ahli inti dalam. Ditambah lagi, seratus ribu batu yuan kelas atas setahun lebih berharga daripada pemimpin pasukan di wilayah luar. Lebih jauh lagi, seratus ribu batu primal bermutu tinggi bernilai lebih dari satu miliar batu primal bermutu rendah. Dengan jumlah yang begitu besar, belum lagi para pembudidaya inti primal tahap awal, bahkan para pembudidaya inti primal tahap menengah pun sudah lebih dari cukup. Kita merampok mereka dengan sangat saksama sebelumnya. Sebentar lagi, para ahli dari pasukan itu akan menyusul kita. Perang bisa pecah kapan saja. Ini adalah perang yang akan mengorbankan nyawa kita. Seratus ribu batu primordial tingkat atas bukanlah hadiah yang besar. Zichen melanjutkan, jika kita bertemu dengan seorang kultifator inti esensi yang telah mengalami kesengsaraan petir surgawi, kita dapat meningkatkan hadiahnya. Lebih jauh lagi, kita dapat menjanjikan kepada mereka bahwa ketika mereka mencapai kemacetan, kita akan memberi mereka esensi cair asal untuk membantu mereka menerobos. Apa? Ekspresi Tyron berubah lagi. Yang lain tidak lagi tenang. Tawaran Zichen terlalu murah hati. Kita adalah musuh pasukan penguasa. Jika tidak ada imbalan yang lebih baik, siapa yang akan bekerja untukmu? Kalian bertiga akan tinggal di sini. Jika kalian melihat bahwa situasinya tidak baik, bawalah esensi dan yang lain dan pergi. Kita akan bertemu di wilayah luar. Begitu dia selesai berbicara, Zichen memimpin yang lain dan pergi dengan tergesa-gesa. Waktunya sempit. Para pembudidaya inti esensi dari pasukan musuh dapat muncul kapan saja. Tidak banyak waktu tersisa bagi Zichen. Begitu Zichen pergi, mereka bertiga mulai menangani masalah perekrutan kultifator inti esensi. Zhang Hao Tian tidak pandai berbicara. Selain bersikap dingin, tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan. Jelas, dia cocok untuk berdiri di papan. Sedangkan untuk kera iblis, lebih baik baginya untuk bersembunyi dan menghadapi situasi yang tidak terduga. 15 menit kemudian, Tyron membuat papan setinggi 3 meter. Di atasnya, ada 4 kata berwarna merah, penggarap inti esensi direkrut. Di bawah kata-kata tersebut, terdapat 2 kata yang lebih besar, hadiah. Ada 2 tanda kutip di depan kata hadiah. Sederet kata yang lebih besar ditulis di atasnya. Penggarap inti esensi direkrut. Hadiah, 1 senjata eliksir, 100 ribu batu primal tingkat atas selama 1 tahun. Saat papan aneh itu muncul, perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Terlebih lagi, Tyron telah meletakkan papan itu di seberang paviliun 10 ribu harta karun. Mustahil baginya untuk tidak menarik perhatian. Apa ini? Para penggarap inti esensi direkrut. Hadiahnya, 100 ribu batu primal tingkat atas setahun, ditambah 1 senjata eliksir. Apakah ini nyata? Ketika orang banyak melihat kata-kata merah itu, mereka menghirup udara dingin. Mereka terkejut bahwa ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Bagaimana papan yang dipasang Tuan Zheng bisa palsu? Tyron melotot dan menatap kerumunan di langit. Ia kemudian berkata dengan keras, pergi dan beritahu semua kultifator inti esensi yang kalian tahu bahwa pasukan Lord Zheng ingin berkembang. Oleh karena itu, kami merekrut kultifator inti esensi. Mengenai hadiahnya, katakan saja yang sebenarnya kepada mereka. Biksu ini, hadiah yang kau tulis di papan tulis itu nyata. Kau tidak berbohong. Seseorang masih tidak dapat mempercayainya. Hadiah itu terlalu mewah. Jangan bilang kalau Tuan Zheng berbohong kepada kalian. Mata Tyron membelalak. Kemudian, cahaya bersinar di tangannya. Senjata-senjata yang bersinar muncul satu demi satu, melonjak dengan aura senjata eliksir. Ini adalah senjata eliksir. Ya ampun, jumlahnya banyak sekali. Sebanyak 10 senjata eliksir diletakkan di depan mereka. Kecemerlangan mereka bersinar terus-menerus. Mata semua orang terbuka lebar. Keterkejutan di hati mereka tidak hilang untuk waktu yang lama. Apa yang kalian lakukan di sana? Cepat sebarkan beritanya. Tyron sedikit tidak puas ketika melihat semua orang membeku karena terkejut. Tuan Zheng ini, aku penasaran apakah kalian ingin terbang? Ya, Tuan Zheng, meskipun kami bisa terbang, kekuatan tempur kami hanya sedikit lebih lemah dari para kultifator inti sari. Kami bisa sangat berguna. Kerumunan itu menatap Tyron dengan cemas. Mereka bahkan mengatakan bahwa hadiahnya bisa lebih rendah. Bahkan jika mereka tidak menginginkan batu vitalitas, mereka bisa meminta senjata eliksir. Tunggu sampai perekrutan, Tuan Zheng akan memberi tahu kalian. Sekarang, pergi dan sebarkan beritanya. Ini, ini hadiahnya. Jarang sekali Tyron bersikap murah hati hari ini. Dia langsung membuang lusinan batu vitalitas kelas atas, satu untuk setiap orang. Kelompok Biksu Yukong mengambil batu primordial dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian, mereka segera pergi. Tak lama kemudian, berita tentang seorang Biksu Yukong yang merekrut kultifator inti dan menyebar ke seluruh wilayah. Lebih jauh lagi, harganya sangat tinggi sehingga menyebabkan banyak pemimpin dari berbagai kekuatan merasa iri. Zhang Haotian berdiri di samping papan kayu besar seperti seorang penjaga. Dia berdiri tegak dengan wajah dingin. Sang Tiran duduk di sana dengan santai. Jika seseorang bertanya, dia akan menjelaskannya dengan tenang. Sepuluh senjata eliksir diletakkan di depan mereka. Benda-benda nyata seperti itu diletakkan di sini, bersinar terang. Guncangan yang ditimbulkannya sangat besar. Itu lebih efektif daripada penjelasan apapun. Tak lama kemudian, beberapa kultifator dan Yuan bergegas datang setelah mendengar berita itu. Ketika mereka melihat sepuluh senjata dan di depan mereka, pupil mereka mengecil. Cahaya berkelebat di mata mereka, dan ketika mata mereka tertuju pada lempengan batu besar itu, mereka semua menghirup udara dingin. Tiran, apakah yang tertulis di sana benar? Seorang kultifator inti sari berpakaian biru berjalan keluar dari kerumunan dan bertanya langsung kepada Tyran. Sang tiran meliriknya dan berkata dengan ringan, Aku bukan seorang biksu. Aku adalah Tuan Zheng. Apa? Kultifator inti esensi menatap Tyran dengan sedikit ketidakpuasan di matanya. Tyran tidak sengaja menekan kekuatannya. Dia hanya berada di puncak alam Zephir. Menyebut seseorang di puncak alam Zephir sebagai Tuan Zheng jelas merupakan penghinaan terhadap inti esensi. Lupakan saja jika kau tidak mengerti. Inti esensi berikutnya, Kemarilah. Tyran tampak sangat santai, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. He hei, aku hanya bercanda. Bukankah itu hanya memanggilku Tuan Zheng? Mata kultifator inti esensi itu berkilat. Ia menoleh dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Zheng, bolehkah saya bertanya apakah kata-kata merah yang tertulis di sana itu asli? Tentu saja, selama kamu bergabung dengan pasukan kami, kamu bisa mengambil senjata eliksir sekarang. Kata Tyran. Jika senjata eliksir diambil, bagaimana dengan 100 ribu batu primordial kelas atas? Mata kultifator inti esensi dipenuhi dengan kegembiraan. 100 ribu batu primordial tingkat atas akan diselesaikan pada akhir tahun. Apa? Hanya setahun sekali. Bagaimana jika kau mengingkari janjimu dan tidak memberi kami batu primordial? Tyran tersenyum tipis dan berkata, Setelah satu tahun, selama kamu masih hidup, kami berjanji akan membayarmu 100 ribu batu primordial kelas atas, tidak kurang satupun. Apa maksudmu? Apakah berbahaya bergabung dengan pasukanmu? Wajah koresensi berubah jelek. Dengan hadiah yang begitu besar, tentu saja kita harus bertarung. Jika kita mati, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Tyran masih menjelaskan dengan sabar. Bukankah kau menipu kami? Kau ingin kami bekerja untukmu selama setahun tanpa imbalan apapun. Jika kami mati sebelum tahun ini berakhir, kau tidak perlu memberi kami satu pun batu primordial. Inti sari sangat tidak puas. Ia tidak menekan suaranya dan sengaja menyebarkannya. Kemudian, para kultifator inti sari lainnya di kerumunan itu menyuarakan ketidakpuasannya. Tyran mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Dia bertanya dengan lemah, jika ini tidak berhasil, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Berikan kami seratus ribu batu primordial kelas atas terlebih dahulu. Baru setelah kami mendapatkan senjata eliksir, kami akan bekerja untukmu dengan sepenuh hati. Inti esensi ragu sejenak dan berkata dengan suara rendah. Benar sekali. Ini adalah cara terbaik. Begitu kita melihat batu primordial, kita akan merasa tenang. Bahkan jika kita harus memanjat gunung pedang atau terjun ke lautan api, kita bersedia melakukannya. Pada saat ini, dua kultifator inti esensi lainnya berjalan keluar dari kerumunan. Apa pendapatmu tentang metode ini? Tyran memandang mereka. Tentu saja bagus. Ketiganya menganggup bersamaan. Bagus. Ambil senjata eliksir. Sedangkan untuk batu primordial kelas atas, aku bisa memberikannya kepadamu sekarang. Tyran sangat murah hati. Ketiganya dengan cepat memilih senjata eliksir mereka, tetapi mata mereka terus melirik senjata eliksir lainnya. Ada cahaya aneh di mata mereka. Pada saat ini, Tyran melambaikan tangannya yang besar ke udara tiga kali. Tiga tumpukan batu primordial muncul di tanah. Batu-batu primordial ini semuanya adalah batu-batu primordial kelas atas. Mereka memancarkan ki primordial yang sangat kaya. Ada tiga tumpukan batu-batu itu, bersinar terang dan menyelaukan. Melihat batu-batu primordial ini, ketiga kultifator inti esensi tercengang. Di kejauhan, para kultifator lain di langit menjadi linglung. Tentu saja semua orang terkejut dengan kemurahan hati Tyran. Ketiga kultifator inti esensi bereaksi cepat. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, mereka mengambil semua batu primordial. Kemudian, mereka bertiga saling memandang dan melihat senyum dingin di mata masing-masing. Setelah itu, mereka bertiga berbalik dan pergi. Kalian mengambil batu primordial dan senjata eliksir milikku. Kalian harus mendengarkan perintah kami dan tetap di sini. Apakah kalian akan menarik kembali kata-kata kalian setelah mengambil batu primordial? Tyran berdiri dan berkata kepada mereka bertiga. Ada sedikit kepanikan dalam suaranya. Kita masih punya sesuatu yang harus dilakukan di rumah. Kita harus mengaturnya. Ketiganya berbalik dan menatap Tyran dengan mengejek. Kalau begitu, kau seharusnya tidak mengambil senjata eliksir dan batu primordial. Kau seharusnya mengatur semuanya dan mengambilnya saat kau bisa pergi. Tyran berbicara lagi. Ia tidak lagi percaya diri dan suaranya mulai bergetar. Bodoh! Kau ingin tinggal dan mengambil senjata eliksir lainnya. Melihat kepengecutan Tyran, salah satu pembudidaya inti esensi mencibir dan langsung menuju ke senjata eliksir lainnya. 594. Biksu itu hanya berada di alam Zephir. Dalam keadaan normal, seorang kultifator dan dalam akan mampu mengalahkannya. Oleh karena itu, ketiga kultifator dan dalam berkolusi untuk menipu Biksu itu dari senjata ramuan dan batu vitalitasnya. Masing-masing dari mereka memiliki senjata dan 100 ribu batu vitalitas tingkat atas. Jumlah ini sangat besar, cukup bagi mereka untuk menjalani hidup tanpa beban dalam waktu yang lama. Ketiganya berencana untuk pergi setelah berbuat curang. Namun, kepengecutan Sang Biksu membuat mereka berubah pikiran. Mereka berbalik dan melihat tujuh senjata eliksir lainnya. Lelaki yang tak pernah puas bagaikan ular yang mencoba menelan gajah. Ketiganya menunjukkan sifat asli mereka. Apa yang kalian coba lakukan? Sang Biksu mundur selangkah dan menatap mereka bertiga dengan waspada. Zhang Haotian berdiri tegak di samping papan kayu itu. Dia tampak dingin dan tidak berniat ikut campur. Seolah-olah sudah menjadi kewajibannya untuk melihat papan kayu itu. Bodoh, menurutmu apa yang sedang kita lakukan? Ketiganya mencibir dan berbalik untuk mengambil sisa senjata ramuan itu. Kalian ingin merebut senjata ajaibku? Raut wajah Biksu itu tiba-tiba berubah. Ini bukan merampas, ini mengambil. Salah satu kultifator dan dalam mencibir. Beberapa saat yang lalu, dia berbicara tentang Tuan Zheng. Namun, dalam sekejap mata, dia ketakutan. Wajah para Zephyr dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka tahu bahwa pihak lain adalah seorang pengecut yang kaya dan tidak punya otak, mereka akan menyerang terlebih dahulu. Lagi pula, perkelahian dilarang di pasar. Bahkan jika mereka merampas sesuatu, pengecut ini tidak akan berani menyerang. Selain Zephyr, ada juga beberapa kultifator inner dan di sekitar. Mereka hanya menonton dengan dingin tanpa ada niat untuk bertarung. Namun, cahaya yang berkedip-kedip di mata mereka memberitahu orang banyak bahwa mereka sama sekali tidak tenang. Beraninya kalian merampas barang-barangku di pasar. Apa kalian tidak takut mati? Melihat enam dari tujuh senjata ramuan telah dirampas dan mereka bertiga masih bertarung untuk yang terakhir, Biksu itu tiba-tiba berteriak. Kematian. He he, Biksu, kaulah yang menginginkan aku mati. Kultifator dan dalam yang merampas senjata ramuan terakhir berbalik dan mencibir pada Biksu itu. Pada saat yang sama, dia menjulurkan kepalanya ke depan dan berkata dengan nada mengejek, Biksu, apakah kamu tidak ingin aku mati? Ayo, pukul aku di sini. Mari kita lihat apakah kamu punya nyali. Kultifator dan dalam sama sekali tidak takut. Ini pasar. Tidak ada yang berani bertarung di sini. Bahkan jika Biksu itu menyerang lebih dulu, dia bisa membunuhnya di saat berikutnya. Sedangkan dua ahli alam inti esensi lainnya, mereka juga berpelukan dan menonton pertunjukan. Hasil panen hari ini sungguh luar biasa. Mereka agak gembira. Di kejauhan, beberapa kultifator di antara kerumunan yang mengetahui kisah Sang dan Zichen memandang ketiga kultifator primordial core itu dengan rasa kasihan. Biksu ini tidak takut ketika dia dan Zichen diburu oleh puluhan kultifator primordial core. Bagaimana mungkin dia takut pada tiga kultifator primordial core biasa? Jelas sekali bahwa Biksu itu berpura-pura menjadi pengecut untuk memberi contoh kepada orang lain. Jika kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Melihat kepala dan Yuan, Tyron tiba-tiba berkata dengan dingin. He he, ayolah. Dan Yuan menjulurkan kepalanya ke depan lagi dan berkata dengan nada bercanda. Kekosongan di depan dan Yuan tiba-tiba terbuka tanpa suara. Bayangan tongkat hitam pekat muncul dari kehampaan. Bayangan tongkat itu memancarkan aura yang kuat. Dengan kekuatan besar, ia menghantam kepala dan Yuan dengan kecepatan kilat. Ledakan. Segera setelah itu, bayangan tongkat itu jatuh, dan ledakan teredam terdengar. Darah berceceran di mana-mana saat penggarap inti asal hancur berkeping-keping. Senjata inti dan cincin roh di tangannya, serta energi dan Yuan di tubuhnya, jatuh ke dalam daging cincang. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Setelah bayangan tongkat itu, sesosok iblis tinggi berjalan keluar dari kehampaan. Dia memegang tongkat hitam di tangannya. Matanya merah, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Anda. Pemandangan seperti itu tentu saja di luar dugaan semua orang. Semua orang menatap binatang iblis yang berani menyerang di pasar, dan dua kultifator inti primordial, yang berpelukan dan menonton pertunjukan, benar-benar tercengang. Pihak lain telah menghancurkan seorang kultifator inti primordial dengan satu pukulan tongkat. Selain itu, kekuatannya sangat tepat, hanya menghancurkan tubuh dan bukan kultifator inti asal. Hanya kontrol kekuatan ini saja sudah cukup untuk membuat dua kultifator inti primordial terkejut. Beraninya kau mencuri barang-barang kami. Kau sedang mencari kematian. Sudut mulut kera iblis itu berkedut, memperlihatkan senyum sinis. Kemudian, dia mengangkat tongkat hitam di tangannya dan menghantamkannya lagi. Suara siulan tajam terdengar, dan ruang di sekitar mereka mulai bergetar hebat. Tongkat hitam itu terus turun, dan wajah dan yuan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia ingin menghindar dengan ngeri, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya. Energi yang melonjak di tubuhnya juga tiba-tiba surut seperti air pasang. Peng! Dengan wajah penuh keputus asaan, tongkat hitam itu menghantam, menyebabkan getaran hebat lainnya. Kultifator inti primordial kedua hancur. Kontrol kekuatan yang sempurna memungkinkan energi inti primordial dipertahankan. Dalam sekejap mata, dua kultifator primordial kor terbunuh. Ada pun kultifator primordial kor ketiga, wajahnya penuh ketakutan. Dia berkata dengan ngeri, Kamu, kamu berani menyerang di pasar. Ledakan! Tongkat hitam di tangan kera iblis itu menghantam untuk ketiga kalinya, masih membawa kekuatan yang kuat. Dengan ledakan keras, kultifator inti primordial ketiga hancur. Tiga serangan untuk membunuh tiga kultifator inti primordial dapat dikatakan bersih, tegas, dan kejam. Itu mengejutkan semua orang yang hadir. Terlebih lagi, kekuatan yang ditunjukkan kera iblis itu hanya di udara. Dasar orang-orang tolol, beraninya kalian mencuri barang di pasar. Sepertinya kalian sudah tidak ingin hidup lagi. Tepat di tengah keheningan, biksu yang sebelumnya dianggap pengecut itu berbicara. Ia kemudian melangkah maju dan mengambil cincin roh, senjata ramuan, dan inti primordial dari mayat-mayat yang terpotong-potong. Dengan itu, semua orang tersadar dan melihat sekeliling. Mereka mencari pengendali pasar. Dengan keributan sebesar itu dan pembunuhan orang-orang, mereka pasti mendengar keributan itu dan akan muncul untuk menghukum pihak lain. Akan tetapi, setelah menunggu cukup lama, sang pengendali tidak muncul. Sesaat, raut wajah banyak orang berubah. Mereka semua menduga-duga apakah biksu itu ada hubungannya dengan penguasa pasar. Tiba-tiba, terdengar suara dingin dari lantai atas paviliun Wanbao. Perkelahian dilarang di pasar. Kalian para junior telah melanggar aturan. Buang saja. Begitu kata-kata itu diucapkan, embusan angin muncul dari paviliun Wanbao. Angin itu kemudian menyapu biksu, kera iblis, Zhang Houtian, dan prasasti kayu itu lalu terbang keluar dari pasar. Dalam sekejap, tak ada seorang pun yang tersisa. Bahkan mayat-mayat yang terpotong-potong pun hilang. Tanah pun bersih. Kelompok kultifator di kejauhan benar-benar tercengang. Mereka membunuh orang-orang di pasar, tetapi mereka hanya diusir. Di luar pasar, di ruang terbuka, biksu dan yang lainnya muncul lagi. Kali ini, mereka lebih langsung. Di depan mereka ada 10 senjata eliksir. Di belakang senjata itu ada 10 inti primordial energi, dan di kedua sisi ada 300 ribu batu primordial tingkat atas. Sikap yang sombong, kurang ajar, dan sombong itu membuat kelompok kultifator yang mengikuti di belakang berubah ekspresi. Cahaya aneh berkelebat di mata mereka. Zichen memimpin kelompok kultifator kembali ke wilayah luar. Karena keterbatasan waktu, mereka melakukan perjalanan siang dan malam tanpa henti. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan bandit yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka, dan mereka dengan cepat dibunuh dengan kecepatan kilat. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu lebih dari sebulan hanya memakan waktu 10 hari untuk mencapai wilayah luar. Dibandingkan dengan 2 tahun lalu, selain jumlah pembudidaya di wilayah luar, tidak ada perubahan lain. Ketika mereka sampai di wilayah luar, target Zichen sudah sangat jelas. Dia langsung menuju tambang yang dijaga oleh geng Serigala Liar. Adapun Wild Wolf dan Black Queen, sejak mereka gagal membunuh Zichen, mereka kembali dari kedalaman wilayah itu dan terus mengendalikan pasukan mereka sendiri. Namun, saat mereka berinteraksi satu sama lain di sepanjang jalan, hubungan mereka berangsur-angsur membaik. Setelah itu, mereka bergabung dengan Wild Wolf Stronghold dan Black Queen Cav, membentuk pasukan baru yang disebut Black Wolf Stronghold. Dengan dua kultifator inti primal yang bekerja sama, geng Serigala Hitam menjadi penguasa wilayah luar yang tak terbantahkan hanya dalam waktu 2 tahun. Selain itu, kekuatan ini terus berkembang. Tampaknya akan menelan kekuatan lain dan menjadi penguasa wilayah luar. Geng Serigala Liar menjaga tambang kristal. Tambang tersebut menghasilkan bahan untuk memurnikan senjata spiritual, tetapi terkadang, ada beberapa kristal berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memurnikan senjata spiritual. Di wilayah luar yang sumber dayanya langka, nilai tambang kristal ini bahkan lebih tinggi daripada tambang batu primal. Pagi-pagi sekali, para zephir dari geng Serigala Hitam telah berkumpul. Ada lebih dari 200 zephir. Di antara mereka, ada 4 kultifator inti primal. Selain itu, ada juga 2 kultifator inti primal. Jelas, mereka bersiap untuk menyerang dan merampok pasukan lain. Serigala Liar, keluarlah dari sini. Tiba-tiba, sebuah suara acu-ta'acu datang dari Cakrawala. Lebih dari 200 zephir dan 2 kultifator primal core mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah Cakrawala dengan bingung. Di wilayah luar, selain Black Queen, sepertinya hanya pasukan lawan yang berani memanggil nama Wild Wolf Gang secara langsung. Tiba-tiba, para zephir menjadi waspada. Bahkan kedua kultifator primal core mengerutkan kening dan melihat ke arah Cakrawala. Sekelompok orang muncul di Cakrawala. Sosok yang memimpin adalah seorang pemuda yang menunggangi seekor binatang aneh. Di belakangnya ada sekelompok orang. Namun, setelah merasakan aura yang melonjak di sekitar orang-orang ini, ekspresi semua orang berubah. Kemudian, kemarahan muncul di mata mereka. Karena mereka menyadari bahwa orang-orang ini hanyalah zephir. Tidak ada satupun kultifator primal core di antara mereka. Berani sekali kau. Salah satu zephir berteriak dengan marah, apakah nama pemimpin geng kita adalah sesuatu yang bisa kau sebutkan? Beraninya kau menyebut nama ketua geng kami secara langsung. Apa kau mencari kematian? Zephir lainnya juga berteriak dengan marah. Sementara itu, dua kultifator primal core menatap kelompok Zichen dengan cahaya dingin di mata mereka. Serigala liar, teman-teman lamamu ada di sini, tetapi kamu tidak ingin bertemu mereka. Apakah kamu akan menjadi tikus seumur hidupmu? Zichen duduk di punggung naga harimau dan bergegas maju. Dia sama sekali tidak peduli dengan zephir. Dia langsung bergegas menuju gedung yang tidak jauh dari zephir. Beraninya kau tidak menghormati pemimpin geng kami. Bunuh. Lakukanlah. Bunuh tanpa ampun. Berhenti di situ. Mati saja. Zichen mengabaikan mereka. Hal ini membuat zephir marah. Kemudian, mereka semua berteriak dan memberi isyarat kepada zephir lainnya untuk menyerang. Energi yang melonjak langsung melonjak. Garis-garis senjata roh berkelebat. Dalam sekejap, hampir seratus zephir menyerang Zichen. Senjata roh itu seperti tetesan air hujan. Mereka muncul di langit dan melesat ke arah Zichen. Mengaum. Zichen tidak bergerak. Sebaliknya, naga harimau di bawahnya mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Riak energi transparan menyebar ke segala arah dengan naga harimau sebagai pusatnya. Ledakan. Terjadi ledakan. Semua serangan energi hancur. Pada saat yang sama, senjata roh yang melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat juga menjadi redup setelah riak energi. Mereka jatuh. Binatang naga harimau itu mengeluarkan raungan keras dan membubarkan semua serangan. Jika bukan karena Zichen yang sengaja menyuruhnya berhenti, semua senjata roh ini pasti sudah hancur. Karena raungan naga harimau, suasana tiba-tiba menjadi sunyi-senyap. Semua kultifator menatap pria dan binatang itu dengan kaget. Termasuk dua kultifator inti primal yang baru saja memasuki alam inti primal. 595. Suara Zichen seperti guntur yang menggelegar di langit. Meskipun tidak sekeras auman naga atau auman harimau, suaranya tetap sangat menusuk. Kelompok rajurit terbang sudah linglung, masing-masing dari mereka menatap Zichen dengan kaget. Dua ahli inti dalam yang baru saja memasuki alam inti dalam juga sangat terkejut. Zichen, kamu adalah Zichen. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar dari kelompok rajurit terbang. Seseorang telah mengenali Zichen. Apa, dia Zichen? Dialah yang membunuh para ahli inti dalam di alam prajurit terbang dan mencuri cairan esensi, Zichen. Dua tahun lalu, berita tentang Zichen dan Tyron yang membunuh kepala ketiga dan mencuri cairan esensi telah tersebar secara diam-diam. Selain itu, hampir semua orang tahu bahwa kedua kreditor besar itu telah saling mengejar sejauh ribuan mil tetapi tidak berhasil dan telah kembali dengan putus asa. Sebelumnya, mereka mengira itu hanya rumor. Bagaimana mungkin seorang prajurit terbang biasa bisa membunuh seorang ahli inti dalam. Namun sekarang, terlebih lagi, pihak lain berani memanggil Serigala Liar dengan namanya, jelas tidak menghargainya. Serigala Liar, jika kau tidak keluar, aku akan membantai semua orang di sini. Zichen tidak punya banyak waktu lagi dan tidak ingin menyianyikannya di sini. Oleh karena itu, teriakannya kali ini dipenuhi dengan niat membunuh. Kelompok prajurit terbang mengubah ekspresi mereka setelah mendengar ini. Bahkan kedua ahli inti dalam pun menjadi pucat. Ledakan, ledakan. Dari kediaman Wild Wolf, dua orang kuat menyembur keluar dalam sekejap. Kemudian, saat kehampaan bergetar, dua sosok bergegas keluar dari bawah dengan kecepatan ekstrim, bergegas menuju Zichen. Kedua orang ini tidak lain adalah dua pemimpin benteng Serigala Hitam, Serigala Liar dan Angin Hitam. Melihat mereka berdua bersama, Zichen langsung gembira. Awalnya, setelah menemukan Serigala Liar, dia akan menemukan Angin Hitam. Sekarang mereka berdua bersama, itu menghemat banyak waktu. Namun, keduanya tampaknya tidak menyambut kedatangannya. Begitu mereka muncul di langit, mereka melancarkan serangan ke arah Zichen. Kekuatan gabungan dari dua kepala benteng itu memang kuat, tetapi ini juga membuat orang-orang di udara melihat bahwa Zichen bukan orang biasa. Kalau tidak, dua kepala benteng yang sudah lama tidak bertarung itu tidak akan memilih untuk bekerja sama. Zichen tidak bergerak sama sekali. Dia hanya duduk di punggung Longhu dengan senyum tipis di wajahnya saat dia menatap mereka berdua. Dia tidak bergerak sama sekali, benar-benar menatap mereka. Tepat saat mereka berdua hendak menyerang, Longhu mengangkat kedua cakar depannya tinggi-tinggi ke udara. Seluruh tubuhnya bersinar, dan gelombang energi mengalir deras di cakarnya. Kemudian, dia menganggap langit sebagai tanah saat dia menginjaknya. Ledakan. Saat dia melangkah maju, udara bergetar seperti bumi. Kemudian, udara terus-menerus terkoyak. Retakan hitam yang terlihat oleh mata telanjang menyebar ke segala arah dengan cakar Longhu sebagai pusatnya. Retakan itu menyebar bagaikan jaring laba-laba, dan selama itu, yang tengah menyerbu ke depan. Keduanya menyerbu dengan kecepatan yang sangat cepat dengan aura yang kuat. Namun, dengan satu langkah dari Longhu, mereka jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Dua lubang besar berbentuk manusia muncul di tanah di tengah dua ledakan keras. Cek-cek, rasanya sudah lebih dari setahun, tapi kekuatanmu tampaknya belum membaik sama sekali. Kau masih sangat lemah. Zichen menggelengkan kepalanya dan mendecahkan bibirnya saat melihat dua kawah berbentuk manusia di tanah. Ada senyum di wajahnya. Ada pun orang-orang di sekitar yang berada di udara, orang-orang di udara yang sangat gembira dengan kemunculan kedua penguasa benteng itu langsung menjadi tak bernyawa setelah serangan Longhu. Mereka benar-benar ketakutan. Dua ledakan lagi terdengar dari tanah, dan dua kepala benteng yang tampak menyedihkan itu bergegas keluar. Keduanya berdiri di udara, menghadap Zichen dari jauh. Api kemarahan membumbung di mata mereka saat mereka menatap Zichen. Zichen? Apa maksudnya ini? Tanya Wild Wolf dingin. Heifeng juga menatap dingin ke arah Zichen. Wajah mereka berdua muram. Tidak apa-apa. Hanya saja aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan aku sangat merindukanmu. Aku ingin melihat apakah kekuatanmu sudah meningkat. Cek-cek. Tapi sepertinya kau telah mengecewakanku. Zichen menatap mereka berdua, matanya penuh dengan ejekan. Kau datang ke sini hari ini hanya untuk mempermalukan kami. Keduanya memasang ekspresi jelek. Tentu saja tidak. Zichen menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, aku di sini untuk menerimamu. Menerima kami. Keduanya tercengang saat mendengar itu. Para kultifator lain di udara juga menatap Zichen dengan bingung. Tepatnya, aku di sini hanya untuk menerima kalian para kultifator intidan. Aku akan menerima kalian untuk bekerja untukku di masa depan. Zichen berkata dengan sangat lugas. Membawa kami bekerja untukmu. Atas dasar apa? Kata Heifeng dingin. Dalam mimpimu, Wild Wolf bahkan lebih gamblang lagi. Elefe Peng. Zichen hanya terkeke, lalu melirik Elefe Peng di sampingnya. Elefe Peng menganggup dan melangkah beberapa langkah untuk berdiri di depan Zichen. Ia menatap kedua kultifator di depannya. Cahaya berkelebat di tangannya, dan bola berisi cairan tujuh warna muncul di telapak tangannya. Cairan itu berkilauan, dan tujuh warna berputar di atas telapak tangan Elefe Peng. Apakah ini cukup? Zichen tersenyum. Ini adalah saripati unsur yang dicairkan. Ketika kedua kultifator itu melihat saripati unsur cair di tangan Elefe Peng, mata mereka langsung terbelalak, bahkan nafas mereka pun menjadi tergesa-gesa. Esensi unsur cair adalah sesuatu yang mereka dambakan bahkan dalam mimpi mereka. Itu juga satu-satunya jalan pintas bagi mereka untuk menerobos. Dengan esensi unsur cair, mereka dapat menerobos ke tahap tengah alam inti dalam dan menjadi ahli sejati di negeri Betlam. Sejak kehilangan esensi unsur cair setahun yang lalu, mereka berdua telah mengambil alih beberapa tambang batu unsur dalam setahun terakhir. Selama waktu ini, mereka telah memobilisasi sejumlah besar penambang True Energy Boondari untuk terus menggali di bawah tanah. Namun, ternyata tidak semua lode mengandung esensi unsur cair. Selama kurun waktu tersebut, mereka berdua hampir gila karena menginginkan esensi unsur cair, tetapi mereka tidak pernah memperoleh setetes pun. Pada saat ini, ketika mereka melihat pihak lain dengan mudah mengeluarkan begitu banyak esensi unsur cair, ekspresi mereka menjadi sangat rumit. Napas tergesa-gesa langsung terdengar di langit. Ketika para kultifator lain melihat esensi unsur cair, ekspresi mereka juga berubah, keserakahan muncul di mata mereka. Wild Wolf dan Heifeng menatap Zichen, lalu ke arah kultifator lainnya. Ekspresi mereka terus berubah, seolah-olah mereka sedang membuat semacam perbandingan di dalam hati mereka. Zichen hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Pada akhirnya, napas mereka berdua menjadi tenang, dan keserakahan di wajah mereka menghilang. Ekspresi mereka juga kembali normal, tetapi kemudian mereka menjadi tertekan lagi. Haha, kalian berdua memang mengecewakan. Awalnya kupikir dengan begitu banyak orang, kalian berdua masih punya nyali untuk memperjuangkannya, Zichen tersenyum tipis. Namun, kata-kata yang tenang dan acu-ta'acu seperti itu membuat mereka berdua merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka dengan paksa menekan keserakahan di hati mereka dan tidak kehilangan akal sehat mereka. Mulai sekarang, kamu akan bekerja untukku dan aku akan memberimu sumber daya yang tak terbatas untuk dinikmati, kata Zichen acuh-ta'acuh. Ekspresi tertekan keduanya berubah menjadi keraguan. Setelah hening sejenak, Hei Feng bertanya, sumber daya yang tak terbatas. Apakah itu termasuk esensi unsur cair? Tidak hanya saripati unsur cair, tetapi juga pil-pil berharga, tegas Zichen. Pil berharga, maksudmu pil berharga yang bisa menghidupkan kembali orang mati selama masih ada nafas. Kau akan memberi kami pil berharga. Keduanya sangat terkejut. Mereka pernah masuk ke kedalaman untuk memburu Zichen dan melihat pelelangan itu. Tentu saja, mereka tahu nilai pil berharga itu. Saat itu, Zichen dan Tyran telah menawar satu. Bagi mereka berdua, harganya sangat tinggi. Tentu saja, aku merekrutmu untuk bertarung, bukan untuk membiarkanmu mati. Tentu saja, aku akan memberimu pil berharga untuk menyelamatkan hidupmu. Zichen menatap mereka berdua, suaranya tiba-tiba menjadi acuh-ta'acuh, aku tidak punya banyak waktu. Sebaiknya kalian segera memutuskan. Diberikan esensi unsur cair dan pil berharga, mereka akan menjadi idiot jika tidak setuju. Keduanya sangat gembira, tetapi ketika mereka setuju, Heifeng tiba-tiba bertanya, bagaimana jika kita tidak setuju? Haha, jika kau tidak setuju, kami akan segera membunuhmu. Kata-kata Zichen yang dingin dan tegas membuat mereka berdua menggigil tanpa sadar. Mereka sama sekali tidak meragukan keaslian kata-kata Zichen. Baiklah, kami setuju untuk bekerja untukmu. Mulai sekarang, hidup kami adalah milikmu, Zichen. Kami akan siap membantumu, kata mereka berdua dengan sungguh-sungguh. Zichen menganggup puas, lalu bertanya, jika aku memberimu cukup saripati unsur cair, berapa lama waktu yang kau perlukan untuk mencapai terobosan? Beberapa hari, keduanya terkejut. Mereka saling memandang dan menggelengkan kepala, beberapa hari terlalu singkat. Bahkan jika kita memiliki esensi unsur cair, itu tidak akan cukup. Butuh setidaknya setengah bulan. Terlalu lama, waktuku terbatas. Zichen menggelengkan kepalanya. Kemudian, seolah mengingat sesuatu, esensi jindan muncul di tangannya dengan kilatan cahaya. Zichen memegangnya dan bertanya, bagaimana jika aku menambahkan ini? Ini adalah saripati jindan tengah. Ketika mereka merasakan aura jantung berdebar dari inti sari jindan, mereka berdua langsung membelalakkan mata. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan, sedemikian rupa sehingga mereka lupa menjawab pertanyaan Zichen. Apakah akan lebih cepat jika aku menambahkan ini? Zichen tidak menghargai keterkejutan mereka dan bertanya lagi. Akan lebih cepat, sekitar tujuh hari. Keduanya merenung sejenak sebelum menjawab. Jika aku memberimu cukup saripati unsur cahaya tingkat menengah dan menambahkan saripati jindan tingkat menengah ini, apakah kau akan mampu menerobos dalam tiga hari? Keterkejutan yang mereka berdua alami hari ini tampaknya telah mencapai batasnya. Ketika mereka mendengar bahwa akan ada cukup esensi unsur cahaya tingkat menengah, mereka hanya menelan ludah sebelum mengangguk dengan tegas, ya, tentu saja. Setetes esensi unsur cahaya tingkat menengah sudah cukup untuk memulihkan energi seseorang. Dengan esensi jindan tingkat menengah dan esensi unsur cahaya tingkat menengah yang cukup, bahkan seekor babi pun akan mampu menerobosnya. Bagus, kalian berdua akan memasuki kultifasi terpencil dalam tiga hari. Sekarang, lakukan sesuatu untukku terlebih dahulu. Zichen berkata dengan acuh-ta'acuh. Ada sedikit tekanan dalam suaranya. Ada apa? Tanya mereka berdua dengan hormat. Zichen melambaikan tangannya, dan puluhan senjata muncul di depannya. Aura yang membuat jantung berdebar menyebar ke seluruh area. Semua orang terkejut sekali lagi karena ini semua adalah senjata ramuan. Sementara kemunculan puluhan senjata ajaib mengejutkan orang banyak, Wild Wolf dan Heifeng juga tercengang. Mereka menatap Zichen dengan bingung. Ambil senjata-senjata ajaib ini dan rekrut semua ahli jindan di area ini. Katakan kepada mereka bahwa jika mereka mengikutiku, selain satu senjata ajaib, mereka akan diberi hadiah seratus ribu batu elemen cair bermutu tinggi per tahun. Apa? Meskipun mereka berdua sudah sangat terkejut, setelah mendengar kata-kata Zichen, mereka masih juga terkejut. Seratus ribu batu unsur cair bermutu tinggi per orang per tahun. Ini benar-benar hal yang besar. Jauh lebih banyak dari apa yang diperolehnya sebagai kepala keluarga. 596. Perlakuan mewah yang diberikan Zichen membuat keduanya langsung ketakutan. Setelah sekian lama, keduanya terbangun dari keadaan membatu mereka. Perlakuan seperti itu sudah cukup membuat mereka mempertaruhkan nyawa. Heifeng bertanya lagi, bagaimana jika ada orang keras kepala yang tidak mau? Ini hanya pertanyaan biasa dari Heifeng. Dia yakin bahwa perawatan yang diberikan Zichen dapat menggerakkan setiap esensi eliksir. Tanpa diduga, ketika Zichen mendengar ini, dia malah berkata dengan dingin, kalau begitu bunuh mereka. Aku ingin kamu mengumpulkan semua inti alkimia di daerah ini dalam waktu 3 hari. Setelah 3 hari, aku berharap semua inti alkimia yang kulihat akan berguna bagiku. Kata-kata Zichen bisa dikatakan sangat mendominasi. Kata-katanya juga menunjukkan ketegasan dan kekejaman. Terus terang saja, Zichen hanya memberi dua pilihan kepada Core Origins di area ini. Satu adalah menuruti dan menikmati perlakuan kelas atas, yang lain adalah melawan dan mati. Perekrutan yang tegas dan bahkan ekstrim seperti itu membuat keduanya sedikit mengernyit. Kemudian, Heifeng bertanya dengan hormat, Tuan, mengapa Anda terburu-buru merekrut esensi eliksir? Aku menyinggung kekuatan besar di area dalam. Mereka telah mengirim esensi eliksir dan akan segera tiba. Aku tidak punya cukup orang, jadi aku harus mengumpulkan lebih banyak esensi eliksir untuk menahan mereka. Ini adalah pertempuran esensi eliksir. Tidak ada gunanya terbang, jadi aku butuh lebih banyak esensi eliksir untuk bertarung. Zichen tidak bersembunyi dan berkata dengan jujur. Kejujuran Zichen membuat mereka berdua merasa lebih tenang. Tidak perlu bersembunyi saat kau pergi untuk merekrut esensi eliksir. Katakan saja yang sebenarnya, mereka yang bersedia datang bisa tinggal. Mereka yang tidak bersedia bisa diusir. Keduanya mengangguk. Mereka akhirnya mengerti bahwa perawatan mewah seperti itu tidak mudah didapatkan. Mereka harus bekerja keras atau mati. Pergilah dan lakukan ini sekarang. Longhu akan pergi bersamamu. Semakin cepat semakin baik. Jika ada yang berani melawan, bunuh mereka secara langsung. Tidak perlu bersikap sopan. Kau harus membawa kembali semua saripati eliksir dalam tiga hari. Keduanya mengangguk dan tidak membuang waktu lagi. Mereka berubah menjadi aurora dan pergi. Longhu segera menyusul. Namun, tak lama kemudian, Heifeng benar-benar berbalik. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Ya, Zichen menatapnya. Tuanku, jika Anda benar-benar membutuhkan banyak esensi dan, ada tempat yang bisa Anda coba. Ada banyak esensi dan di sana, tapi... Hanya apa? Hanya saja meskipun kekuatan mereka berada di level inti dalam, mereka belum mengalami kesengsaraan petir surgawi. Mereka memiliki kekuatan level inti dalam, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat di level inti dalam. Sama seperti mereka berdua, mereka hanyalah kultifator level inti dalam biasa. Heifeng menatap kultifator level inti dalam di sampingnya. Mereka adalah dua kultifator inti primal sebelumnya. Sekarang, mereka mengikuti Zichen dan berhasil memperoleh senjata eliksir. Dalam jalur kultifasi, alam inti dalam adalah kesengsaraan pertama. Setelah mencapai lingkaran penuh alam zephir, seseorang harus melewati kesengsaraan petir surgawi dan mencapai alam inti dalam. Sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa setiap kultifator harus mengalami kesengsaraan petir surgawi untuk mencapai alam inti dalam. Namun, sejak ia tiba di negeri Betlam, Zichen merasa heran bahwa banyak ahli inti dalam mampu mencapai alam inti dalam tanpa mengalami kesengsaraan petir surgawi. Meskipun kekuatan bertarung mereka tidak kuat, saripati jindan dalam tubuh mereka adalah saripati jindan asli. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka bisa mencapai alam inti dalam tanpa mengalami kesengsaraan petir surgawi? Zichen bertanya dengan bingung. Zichen hanya tahu satu hal untuk menghindari kesengsaraan petir surgawi, yaitu pil penghindar kesengsaraan. Namun, harga pil ini tidak murah dan harganya bahkan lebih tinggi. Kebanyakan Zichen tidak mampu membelinya dan Zichen belum pernah melihat pil seperti itu dijual di Betlam Land. Itu adalah tempat paling unik di Betlam Land. Tempat itu disebut pavilion formasi inti. Semua kultifator lingkaran besar Zichen dapat menghindari kesengsaraan petir surgawi dan mencapai alam inti dalam selama mereka sampai di sana. Apa? Zichen tertegun dan ekspresinya berubah. Benar-benar ada tempat ajaib seperti itu di dunia ini. Heifeng menganggup dan berkata, tempat itu sangat misterius. Konon katanya tempat itu muncul di Betlam Land dengan sendirinya setelah kesengsaraan petir. Namun ada kelebihan dan kekurangannya. Para kultifator inti dalam yang keluar dari pavilion formasi inti memiliki kecakapan bertarung yang lebih lemah daripada para kultifator inti dalam biasa dan potensi mereka juga akan ditekan. Jika mereka tidak mengalami pertemuan yang kebetulan, akan sulit bagi mereka untuk meningkatkan kultifasi mereka. Tidak masalah jika kemampuan bertarung mereka lemah, yang penting jumlah mereka banyak. Zichen melambaikan tangannya dan berkata, katakan padaku di mana tempat itu. Tuanku, jangan terburu-buru. Biarkan aku menyelesaikannya terlebih dahulu. Meskipun pavilion formasi inti ini ajaib, tempat ini selalu berada di bawah kendali para penguasa. Selain itu, ada juga ahli dari para penguasa yang menjaga tempat itu. Para penguasa, apa yang mereka jaga di sana? Mungkinkah mereka ingin merekrut para kultifator inti dalam? Namun, bukankah mereka semua telah melalui kesengsaraan petir surgawi? Zichen bertanya dengan bingung. Harus diketahui bahwa persyaratan para penguasa sangat ketat. Mereka tidak akan menerima kultifator inti dalam biasa. Tidak, tidak, mereka tidak berusaha merekrut orang. Mereka hanya menjaga tempat itu untuk mengumpulkan batu yuan. Pada saat yang sama, mereka juga menjaga orang lain yang ingin menempati tempat itu. Hei Feng berkata dengan tergesa-gesa. Kumpulkan batu yuan. Ya, tuanku, setiap zephir yang masuk harus membayar di belakang Zichen, seorang kultifator inti dalam berkata dengan hormat, namun tujuan utama para penguasa yang menjaga tempat itu bukanlah untuk mengumpulkan batu yuan, melainkan untuk mencegah kekuatan lain menduduki tempat itu, sehingga mereka dapat mengumpulkan pasukan kultifator inti dalam. Penjelasan ini langsung dipahami oleh Zichen. Di negeri yang kacau ini, para kultifator inti dalam biasa adalah yang paling banyak jumlahnya. Meskipun mereka tidak kuat secara individu, begitu mereka membentuk pasukan, mereka akan sangat menakutkan. Tanah yang kacau telah berada di bawah kendali para penguasa selama bertahun-tahun, dan tidak ada pertempuran berskala besar. Oleh karena itu, jika para penguasa memanggil kembali para pembudidaya inti dalam ini, itu hanya akan menambah beban mereka. Adapun kekuatan lain di kota kekacauan, mereka tidak memiliki modal untuk memulai perang, jadi mereka tidak menginginkan para pembudidaya inti dalam biasa ini. Oleh karena itu, para kultifator inti dalam ini terpecah-pecah dan berpencar ke berbagai wilayah, kemudian dikonsumsi dengan cara saling membunuh. Berapa banyak penguasa yang menjaga tempat itu. Setelah memahami semua ini, Zichen sudah punya rencana dalam benaknya. Para kultifator inti dalam ini mungkin menjadi beban bagi yang lain, tetapi bagi Zichen yang kaya, itu sama sekali bukan masalah. Tuanku, hanya ada satu orang, tetapi dia memiliki kekuatan seorang kultifator inti dalam tingkat menengah. Kultifator inti dalam di belakang Zichen berbicara. Hei Feng sudah pergi untuk merekrut kultifator inti dalam lainnya. Mengenai rincian yang tersisa, kedua kultifator inti dalam menjelaskannya kepada Zichen. Setelah beberapa saat, Zichen benar-benar mengerti. Selain itu, pavilion formasi inti tidak jauh dari sini. Jika Zichen bepergian dengan kecepatan tercepatnya, dia bisa mencapainya dalam sehari. Zichen melirik ke arah kerumunan, dan akhirnya tatapannya tertuju pada Wang Kiong. Dia berkata, Aku akan pergi selama beberapa hari. Kalian semua bisa tinggal di sini, kan? Jangan khawatir. Bahkan jika kita bertemu dengan seorang kultifator inti dalam tingkat menengah, kita masih bisa bertarung. Wang Kiong mengangguk. Baiklah, kalian semua pergilah mencari tempat untuk mendirikan formasi dalam beberapa hari ini. Aku akan segera kembali. Begitu Zichen selesai berbicara, sayap petir surgawi muncul di punggungnya. Saat sayapnya mengepak, dia memimpin seorang kultifator inti dalam ke pavilion formasi inti. Heifeng dan Wild Wolf memimpin Longhu ke pasukan besar pertama yang berjarak 50 ribu mil. Itu adalah pasukan baru yang disebut Sekte Wansan. Pemimpin Sekte, Wansan, adalah seorang kultifator inti dalam yang telah bertahan dari kesengsaraan Guntur Surgawi. Dia sangat kuat. Selain itu, dia memiliki dua kultifator inti dalam yang telah bertahan dari kesengsaraan Guntur Surgawi. Bersama dengan para kultifator inti dalam lainnya, kekuatan keseluruhan mereka hampir sebanding dengan Benteng Serigala Hitam. Hari ini, Benteng Serigala Hitam telah mengumpulkan orang-orang untuk menyerang tambang batu primordial milik Sekte Wansan. Perjalanan sejauh 50 ribu mil itu pun segera ditempuh dengan kecepatan tinggi. Melihat bangunan-bangunan di pegunungan dan sosok-sosok yang berkelap-kelip, Wild Wolf langsung berteriak, Wansan, keluarlah. Yukong dari Sekte Wansan di gunung tidak mengenali Serigala Liar dan Heifeng. Namun, ketika dia merasakan aura inti dalam melonjak dari mereka, dia sangat terkejut. Serigala Liar, Angin Hitam, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kalian bahkan membawa binatang buas. Apakah kalian di sini untuk mengantarkan tunggangan kepadaku? Sebuah suara keras dan jelas terdengar dari gunung. Kemudian, lima sosok terbang keluar dari gunung. Semuanya memancarkan aura inti dalam. Pemimpinnya adalah pemimpin Sekte Wansan. Wansan, dia adalah pria parubaya dengan tubuh kekar dan mata besar. Karena mereka adalah musuh, mereka berlima menatap Wild Wolf dan Heifeng dengan ekspresi tidak bersahabat. Kalian berdua ke sini untuk mengirimi kutunggangan. Wansan bertanya lagi dengan suara keras. Mengaum. Ketidakormatan Wansan membuat Longhu marah. Dia meraung ke langit. Di bawah raungan naga dan harimau yang mengejutkan, tubuh Longhu bersinar. Dia melangkah di udara dan kekosongan mulai retak seperti bumi. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Kelima orang itu terkejut dengan kekuatan Longhu. Mereka terus mundur hingga berada di luar celah. Kemudian, mereka menatap Longhu dengan kaget. Engah. Longhu mendengus. Tiba-tiba, api yang berkobar menyembur keluar dan menyebar ke segala arah. Melihat seluruh kehampaan berubah dengan gila karena api tersebut, Wansan dan yang lainnya semakin ketakutan. Wansan, Sekte Wansanmu memiliki lebih dari lima ahli inti dalam, kan? Panggil mereka semua. Aku punya sesuatu untuk dikatakan hari ini. Kekuatan yang ditunjukkan Longhu mengejutkan orang banyak dan orang-orang di bawah tercengang. Di tengah keheningan, Heifeng berbicara pada saat yang tepat. Heifeng, apa maksudmu? Sekte Wansan kami tidak takut dengan benteng serigala hitammu. Kau ingin memerintah kami? Tidak mungkin. Meskipun masih ada ketakutan di mata Wansan, suaranya masih keras. Benteng serigala hitam tidak ada lagi mulai hari ini dan seterusnya. Kami berdua telah hari ini, kami di sini untuk meminta Anda bergabung dengan kami. Begitu Heifeng selesai bicara, kelima ahli inti dalam membelalakkan mata mereka karena tak percaya. Apakah tamu? Tanya Wansan dengan mata terbelalak. Benteng serigala hitam hampir menjadi penguasa wilayah luar. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah eksistensi yang dapat memanggil angin dan memanggil hujan. Bagaimana mereka dapat bergabung dengan kekuatan lain? Lihat, ini Longhu, tunggangan guru kita. Meski hanya di alam terbang, ia tidak akan kesulitan menginjak-injakmu sampai mati. Heifeng menunjuk Longhu yang perkasa. Melihat Longhu, mulut Wansan tak kuasa menahan diri untuk berkedut. Pihak lain memang sangat kuat, begitu kuatnya hingga membuatnya takut. Terlebih lagi, Wansan benar-benar merasakan aura menekan dari pihak lain yang berasal dari jiwa. Melihat mereka terdiam cukup lama, Heifeng kembali berbicara, sebelum datang ke sini, tuan kami berkata bahwa kalian hanya punya dua pilihan. Satu adalah menuruti perintah, dan satu lagi adalah mati. Kau mengancam kami. Aura Wangsan mulai melonjak. Kempat ahli inti dalam lainnya juga sangat waspada. Heifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan ancaman. Ini kebenaran. 597. Kebenaran itu membuat wajah Wangsan dan yang lainnya menjadi jelek. Namun, Heifeng tampaknya tidak memperhatikan, atau mungkin dia tidak peduli meskipun dia peduli. Dia melanjutkan, kami memiliki lebih dari 10 kultifator alam inti primordial di Benteng Serigala Hitam. Kami di sini hanya untuk merekrutmu bersama Longhu. Perekrutan, kalian akan mati jika tidak setuju. Apakah ini sikap perekrutan? Aku tidak setuju. Wangsan berkata dengan keras. Pada saat yang sama, 6 kultifator alam inti primordial bergegas keluar dari gunung di bawah. Mereka terbang dan berdiri di belakang Wangsan. Mereka menatap ketiganya dengan dingin dengan niat membunuh yang melonjak di sekitar mereka. Total ada 11 kultifator alam inti primordial. 6 dari mereka memiliki senjata eliksir, sementara 5 lainnya menggunakan tangan kosong. Heifeng dan Yelang masih tetap tenang menghadapi permusuhan yang begitu kentara. Heifeng mengeluarkan 5 senjata eliksir dari cincin rohnya dan melemparkannya ke 5 kultifator alam inti primordial yang tidak memiliki senjata eliksir. Kelima orang itu menangkap senjata eliksir tanpa sadar. Mereka tercengang. Heifeng, apa maksudnya ini? Kata Wangsan dengan keras. Jelas, dia juga bingung dengan tindakan Heifeng. Tidak ada, aku hanya menyampaikan kata-kata guruku. Dia ingin memberitahumu tentang manfaat perekrutan. Heifeng berhenti sejenak dan berkata, guruku berkata bahwa keuntungan merekrut kultifator alam inti primordial adalah satu senjata eliksir dan 100 ribu batu primordial tingkat atas setiap tahun. Apa? Semua orang terkejut saat mendengar angka itu. Mereka membuka mata lebar-lebar dan menatap Heifeng dengan tak percaya. Wangsan berteriak, Heifeng, apakah kau pikir kita ini monyet? 100 ribu batu primordial tingkat atas setahun. Aku pikir 100 ribu batu primordial tingkat rendah. Heifeng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kau tidak perlu khawatir tentang ini. Aku yakin itu adalah 100 ribu batu primordial tingkat atas. Tidak masalah apakah itu pembayaran tahunan atau bulanan. Namun, kau harus setuju. Tuanku membutuhkan kultifator alam inti primordial untuk bertarung. Dia telah menjelaskan sebelum kita datang bahwa siapapun yang menolak akan dibunuh. Baiklah, kau tahu manfaat dan konsekuensinya. Mengenai hidup atau mati, kau dapat memilih. Heifeng dan Yelang mundur beberapa langkah dan meninggalkan medan perang menuju Longhu. Ekspresi sebelas kultifator alam inti primordial terus berubah. Mereka tampak ragu-ragu. Kultifasi Longhu hanya di udara. Mereka semua memegang senjata eliksir di tangan mereka, tetapi mereka masih takut padanya. Terlebih lagi, saat perhatian mereka tertuju pada Longhu, mereka menyadari bahwa kepala Longhu sangat mirip dengan naga ilahi yang legendaris. Penemuan ini menyebabkan ekspresi mereka berubah lagi. Apakah kau percaya bahwa senjata itu dapat menangani kita semua? Wansan memegang senjata eliksir. Pandangannya menyapu Longhu dan tertuju pada Heifeng. Kita masih harus pergi dan merekrut esensi dan dari pasukan lain. Kita tidak punya banyak waktu. Sebaiknya kau segera menentukan pilihan. Kali ini, Wild Wolf yang berbicara. Ia tampak sedikit tidak sabar. Kau, ekspresi wajah Wansan berubah semakin buruk. Kesebelas orang itu tidak dapat mengambil keputusan untuk waktu yang lama, dan Longhu juga tidak sabar. Tiba-tiba, cahaya terang berkelebat di sekujur tubuhnya, dan aura yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, dan dengan satu langkah di udara, dia bergegas menuju kesebelas kultifator inti primal. Ledakan. Seolah-olah mereka telah dihantam oleh bola meriam yang sangat kuat. Dengan ledakan keras, sebelas ahli tahap inti dan terlempar. Teriakan terdengar di langit, disertai suara tulang patah. Kesebelas orang itu terlempar, dan tubuh mereka menghantam gunung di bawah dengan suara keras. Di antara mereka, salah satu ahli tahap inti dan biasa bahkan terbunuh oleh serangan Longhu. Sepuluh ahli tahap esensi dan berdiri satu demi satu. Ketika mereka melihat ahli tahap esensi dan yang telah meninggal, ekspresi mereka berubah drastis. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. Menyerahlah, atau mati. Tatapan mata dingin Longhu menyapu ke arah sekelompok ahli tahap inti pil di bawah, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terkendali. Menyerah, kami memilih untuk menyerah. Kekuatan dahsyat Longhu membuat mereka sangat terkejut, dan sepuluh ahli tahap inti dan buru-buru menyetujuinya. Bahkan Wild Wolf dan Heifeng terkejut ketika melihat kesebelas ahli tahap inti dan terlempar, dan salah satu dari mereka bahkan tewas. Keduanya saling memandang, dan pada saat yang sama, mereka senang karena telah membuat pilihan yang tepat. Sepuluh orang itu berhasil direkrut, dan kemudian mereka dengan patuh mengikuti mereka bertiga untuk menemukan pasukan berikutnya. Dengan adanya Longhu yang kuat di sekitar, perekrutan itu jelas akan berjalan sangat lancar. Mengepakkan sayap petir surgawi, Zichen melesat dengan kecepatan penuh. Hanya butuh waktu sehari baginya untuk mencapai pavilion formasi inti. Tuanku, pavilion formasi inti ada di depan. Dan Essence menunjuk ke puncak di depan mereka dan berkata dengan hormat. Itu adalah puncak gunung yang mengjulang tinggi, tetapi setengahnya telah dipotong dengan paksa oleh bila tajam. Pavilion formasi inti terletak di atasnya. Tuanku, terbang tidak diperbolehkan di sini. Setiap orang yang datang ke sini harus menaiki tangga. Ahli tahap esensi dan itu ada di puncak. Dan Essence juga memberitahunya bahwa ada peraturan di sini, dan ahli tahap dan Essence lainnya tidak diizinkan mendekat. Tuanku, silakan naik, saya akan menunggu di sini. Dan Essence berkata dengan hormat, lalu berbalik dan pergi. Zichen menganggup dan berjalan lurus menaiki tangga batu. Tangga batu itu berkelok-kelok hingga ke puncak, tetapi sangat sempit, dan hanya bisa dilalui satu orang. Awalnya Zichen mengira ada yang aneh dengan tangga batu itu, dan bisa digunakan untuk menguji kultivasi seseorang. Namun, saat dia melangkah di atasnya, rasanya seperti berjalan di tangga batu biasa, dan tidak ada yang istimewa darinya. Selama waktu ini, Zichen juga melihat banyak kultivator di puncak alam Zephir menaiki tangga batu, selangkah demi selangkah, saat mereka berjalan menuju puncak. Mereka semua adalah Zephir yang takut akan kesengsaraan petir surgawi. Mereka telah memilih untuk membentuk inti mereka di sini. Jika mereka tidak mengalami pertemuan yang menguntungkan, mereka akan terjebak di tahap esensi dan awal, dan tidak akan pernah bisa mencapai tahap esensi dan tengah. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang di atas kepala Zichen. Itu adalah sosok manusia, dan aura tahap inti pil melonjak di sekelilingnya. Haha, akhirnya aku berhasil menembus tahap inti Sari Dan, dan menjadi monster tua Inti Dan. Chaos Lens, aku telah datang. Sosok itu terbang dari puncak ke Cakrawala, dan tampak sangat bersemangat. Tawanya yang keras bergema di langit. Menerobos ke tahap inti Sari Dan setara dengan tahap master di tanah barbar. Itu memang eksistensi yang sangat kuat, dan mampu menerobos ke tahap ini tentu saja merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Sayangnya, tanpa kesengsaraan petir surgawi, kekuatan dan kebanggaan semacam ini akan berkurang setelah meninggalkan tempat ini. Itu memang tahap esensi Dan, tetapi itu adalah tahap esensi Dan yang paling lemah dan paling biasa. Begitu dia tiba, dia melihat seorang ahli tahap inti pil terbang keluar. Zichen sangat terkejut, tetapi yang lebih mengejutkannya adalah bahwa dia benar-benar bisa terbang ke sini. Ketika para ahli tahap esensi Dan mengatakan bahwa seseorang hanya bisa berjalan dan tidak bisa terbang, itu jelas ditujukan kepada para zephir yang datang untuk membentuk inti mereka, dan bukan para ahli tahap esensi Dan. Ini jelas merupakan aturan buatan manusia, dan bukan aturan pavilion pembentukan inti itu sendiri. Maka, tanpa berkata apa-apa, Zichen melompat dan terbang menuju puncak. Saat Zichen melompat ke udara, para zephir yang sedang menaiki tangga batu melihatnya dan berseru kaget. Namun, setelah menyadari bahwa Zichen baru berada di alam zephir akhir, sedikit rasa kasihan muncul di wajah mereka. Samar-samar, Zichen dapat mendengar bisikan-bisikan tentang ketidaktahuannya akan aturan, ketidaktahuannya akan arti kematian, dan seterusnya. Terbang tentu saja lebih cepat daripada menaiki tangga batu. Hanya dalam dua tarikan napas, Zichen mencapai puncak dan berdiri di udara, melihat ke bawah. Puncaknya halus dan datar, seolah-olah terpotong oleh bilah tajam. Luasnya beberapa mil, seperti persegi lebar, dan pavilion formasi inti yang besar terletak di tengah persegi tersebut. Pavilion formasi inti seperti pavilion. Terbuat dari batu, tetapi permukaan batu pavilion formasi inti diukir dengan beberapa pola rumit dan misterius. Pola-pola inilah yang menghalangi rahasia surgawi, memungkinkan para kultifator alam zephir untuk terbang dengan menipu surga. Pavilion formasi inti sangat besar, cukup untuk menampung puluhan orang. Namun, yang aneh adalah hanya ada satu kultifator alam zephir yang bermeditasi di pavilion tersebut. Selain itu, ada hampir 100 kultifator alam zephir di alun-alun besar dalam barisan panjang, yang tampaknya menunggu untuk memasuki pavilion formasi inti. Sosok Zichen yang melompat ke udara tentu saja diperhatikan oleh semua orang. Oleh karena itu, semua orang mengangkat kepala mereka, dan setelah merasakan kekuatan Zichen di alam zephir akhir, mereka memandang Zichen dengan rasa kasihan dan jijik yang luar biasa. Seorang kultifator alam zephir yang masih muda berani melanggar aturan dan terbang ke sini. Dia sedang mencari kematian. Dia mungkin orang yang pemarah yang tidak tahu di mana tempat ini, dan itulah sebabnya dia datang ke sini. Sayang sekali dia tidak tahu bahwa berkeliaran di Chautik Lens sama saja dengan bunuh diri. Di negeri kacau, satu-satunya hasil bagi mereka yang melanggar aturan adalah kematian. Sekelompok kultifator alam zephir yang sedang menunggu untuk membentuk pavilion formasi inti mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Zichen tanpa ragu-ragu. Terbang di pavilion formasi inti dilarang. Siapapun yang melanggar aturan akan mati. Namun, penguasa yang menjaga tempat itu bahkan lebih langsung. Dia, yang berada di dekat pavilion formasi inti, mengangkat tangannya dan meledakkan seberkas energi, menebas Zichen di udara. Ketika sinar energi itu terbang ke udara, ia berubah menjadi bilah tajam, memancarkan aura yang kuat, dan menebas kepala Zichen. Ledakan. Zichen mengayunkan tinjunya ke arah bilah tajam itu, dan seberkas cahaya kemasan besar mulai menyala. Tiba-tiba, suara keras terdengar di langit, dan aliran energi melonjak di langit. Para kultifator alam zephir yang penuh dengan rasa kasihan dan penghinaan itu sudah menunggu untuk melihat Zichen mati. Namun, ketika mereka melihat Zichen menghancurkan serangan seorang kultifator inti dalam dengan satu pukulan, mereka membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Mem, kultifator inti dalam dari kekuatan penguasa juga mengangkat kepalanya di saat berikutnya, menatap Zichen di udara dengan heran. Setelah menghancurkan serangan lawan dengan satu pukulan, Zichen tidak mengalami luka apapun di tubuhnya. Dia aman dan sehat. Di antara kelima penguasa itu, kau termasuk golongan yang mana? Zichen berdiri di udara, menatap ke bawah ke arah kultifator inti dalam itu sambil bertanya. Tria itu mengenakan baju perang. Saat ini, dia sedang menatap Zichen. Ketika mendengar kata-kata Zichen, pupil matanya mengecil. Ketika mendengar pertanyaan Zichen, sekelompok kultifator alam Zephir yang tengah menunggu di pavilion formasi inti bahkan lebih tercengang. Seolah merasakan aura yang tidak biasa dari tubuh Zichen, pihak lain berdiri di saat berikutnya. Ekspresinya yang awalnya ceria berubah serius di saat berikutnya. Dari kelima keluarga itu, kamu termasuk golongan yang mana? Tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan redup saat dia turun dari langit dan bertanya dengan dingin. Keluarga sangguan, kultifator inti dalam menatap langsung ke arah Zichen. Lalu, apakah kamu milik sangguan Feixiong atau sangguan Feilin? Zichen bertanya lagi, sambil berjalan menuju kultifator keluarga sangguan selangkah demi selangkah. Cahaya kemasan redup di sekelilingnya juga menjadi lebih terang. Mendengar ini, ekspresi kultifator inti dalam berubah. Dia bertanya dengan dingin, siapa kamu? Mengapa kamu tahu tentang keluarga sangguan kami? 598. Keberuntungan Zichen selalu baik. Namun, hari ini, dia tampak kurang sesuatu. Dari ekspresi lawannya yang terus berubah, Zichen sudah menduga bahwa dia adalah salah satu anak buah sangguan Feilin. Dia dan sangguan Feilin sudah menjadi musuh bebuyutan. Karena itu, tanpa berkata apa-apa, dia berubah menjadi cahaya kemasan dan bergegas menuju kultifator inti primal tingkat menengah dari keluarga sangguan. Ledakan. Di tengah ledakan energi, keduanya pernah bentrok sekali. Kali ini, kekuatan kedua belah pihak hampir sama. Setelah bentrokan, keduanya mundur. Melihat Yukong bergegas membunuh seorang kultifator primal kor tingkat menengah, kerumunan Yukong namun, yang lebih tidak dapat dipercaya adalah bahwa Yukong mampu memblokir serangan kultifator primal kor tingkat menengah. Ledakan. Ledakan. Setelah bentrokan pertama, Zichen kembali menyerang. Kultifator inti primal itu melawan balik. Keduanya menyerang secepat kilat. Setiap serangan mereka membawa kekuatan dahsyat, mengguncang gelombang energi. Riak energi menyebar ke segala arah, menyebabkan kelompok kultifator langit kekaisaran mundur karena takut terkena dampaknya. Rune Misterius di pavilion formasi inti juga mulai bersinar, beredar dengan aura energi misterius untuk menahan riak energi. Seluruh alun-alun batu dipenuhi suara energi yang saling beradu. Keduanya telah beradu puluhan kali. Setelah bentrokan terakhir, mereka berdua mundur. Tatapan mata Zichen bagaikan kilat. Ia menatap lawannya dengan dingin. Kultifator inti primal tingkat menengah yang menatap Zichen juga tampak sangat serius. Meskipun bentrokan sebelumnya hanya ujian dan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih bisa merasakan energi murni dan mengerikan di tubuh Yukong. Dia bahkan lebih kuat dari siang air. Komentar yang diberikan oleh Kultifator inti primal tingkat menengah setelah bertarung dengan Zichen puluhan kali. Dia masih tidak tahu bahwa sangguan kiksi yang telah dibunuh oleh Zichen. Tentu saja, dia juga tidak tahu bahwa Yukong telah menyinggung lima kekuatan yang mendominasi. Siapa kamu? Beraninya kamu bersikap begitu sombong di sini. Kamu tidak tahu di mana kamu berada. Asal usul Zichen tidak diketahui. Kultifator inti primal tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, ia bertanya. Akulah yang menginginkan nyawamu, kata Zichen. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia berlari maju lagi. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang saat aura energi tertinggi mengalir dari tubuhnya. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Tinju tirani. Dengan pukulan ini, aura Zichen langsung berubah drastis. Tubuhnya menjadi tinggi dan perkasa, dan sangat mendominasi. Cahaya tinju emas yang meninggalkan tubuhnya juga menerobos ruang dan bergegas menuju dan yuan. Huff! Seorang zephir saja berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kultifator kuat di tahap tengah alam inti primal itu mendengus dingin. Kesombongan dan ketegasan Yukong menyebabkan niat membunuh melonjak keluar dari tubuhnya. Energi di alam intinya juga mulai melonjak liar. Kemudian, dia menyerang ke arah tinju cahaya keemasan itu. Ledakan. Suara gemuruh lain terdengar di antara langit dan bumi. Ruang terkoyak oleh getaran energi, dan retakan hitam pekat mulai menyebar. Dalam konfrontasi ini, Zichen benar-benar kalah. Tinju cahaya keemasan itu langsung tersebar. Pada saat yang sama, Zichen juga ditolak oleh Selain itu, gelombang energi ini juga melonjak ke dalam tubuh Zichen, bergetar di organ-organnya, mencoba menghancurkan organ-organ Zichen. Namun, itu diblokir oleh tubuh sempurna Zichen. Darah emas di tubuh Zichen terus mengalir. Gelombang kekuatan yang tak dapat dijelaskan muncul dari dalam dan bergegas menuju gelombang energi ini. Di bawah tubuh sempurna yang kuat, energi destruktif ini hancur total. Gaya kedua dari tinju tirani. Begitu energi dalam tubuhnya hancur, Zichen mengepalkan tinjunya lagi dan melesat maju. Cahaya keemasan dari tinjunya sekali lagi bersinar di langit. Cahaya yang menyilaukan itu menyilaukan. Kamu sebenarnya baik-baik saja setelah menerima pukulan dariku. Merasa bahwa kekuatan pukulan ini sebenarnya lebih kuat dari yang sebelumnya, ekspresi elit Naschen Kor sedikit berubah. Matanya berkedip dalam sekejap, energi yang telah diakirimkan ke tubuh Yefutian sebelumnya sangat kuat. Ditambah dengan peningkatan teknik unik keluarga sangguan, bahkan elit Naschen Kor tahap awal akan mati tanpa diragukan lagi, apalagi elit Yukong. Namun, serangan sekuat itu sebenarnya dengan mudah dihalangi oleh Yefutian. Yefutian tampaknya tidak terluka sama sekali. Mata dan Yuan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tinju Zichen datang dengan cepat. Cahaya keemasan itu menyilaukan. Tepat saat dia hendak menangkisnya seperti sebelumnya, dia melihat tinju Zichen tiba-tiba terhuyung-huyung di udara. Kemudian, tinju yang seharusnya menjadi satu sinar cahaya tiba-tiba berubah menjadi ratusan sinar. Setiap sinar cahaya menyilaukan dengan cahaya keemasan dan memancarkan aura yang menakutkan. Dentuman. 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 Perubahan yang begitu tiba-tiba menyebabkan ekspresi dan Yuan berubah drastis. Dia tidak dapat menangkisnya dengan efektif. Kemudian, cahaya keemasan dari tinju itu mengenai tubuh dan Yuan seperti tetesan air hujan. Kemudian, terjadi ledakan keras di langit. Serangan yang tidak dijaga itu menyebabkan elit inti baru yang berada di tahap tengah terdorong mundur oleh sinar cahaya tinju itu. Adegan seperti itu benar-benar mengejutkan kerumunan kultifator Zephir di kejauhan. Di dunia mereka, seorang kultifator Jin dan tahap awal dapat dengan mudah membantai seorang kultifator Zephir kesempurnaan agung, tetapi pemandangan di depan mereka telah jauh melampaui ruang lingkup pemahaman mereka. Seorang elit Yukong tahap akhir, yang satu level lebih rendah dari mereka, tidak hanya menghalangi serangan elit Naschen Kor tahap tengah, tetapi juga membuatnya terpental. Meskipun serangan ini tidak menyebabkan kerusakan berarti pada lawannya, hanya mampu membuatnya terpental saja sudah sangat mengesankan. Nak, aku ingin kau mati. Dilempar terbang oleh elit Yukong di depan semua orang, elit inti baru yang berada di tahap tengah merasa terhina dan berteriak dengan marah. Gerakan ketiga dari Tinju Tirani Begitu dia menang, tanpa menunggu serangan elit Naschen Kor, Zichen berteriak dan menggunakan jurus ketiga tiranical fish. Ini juga jurus terakhir dari buku panduan tiranical fish yang belum lengkap yang diperoleh Zichen. Setelah bertahun-tahun, akhirnya dia menggunakannya. Ketika tiga gaya tirani muncul, dunia dipenuhi dengan cahaya kemasan yang tak berujung. Itu menyilaukan. Pada saat ini, semua orang jatuh ke dalam keadaan buta karena seluruh dunia dipenuhi dengan cahaya kemasan. Selain cahaya kemasan, tidak ada yang lain. Dan sebagai target utama Zichen, elit inti baru tahap menengah merasakan niat membunuh yang kejam dari cahaya kemasan ini. Cahaya kemasan itu dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi dia tidak dapat melihat serangan yang berarti, dia juga tidak dapat melihat sosok Zichen. Selain itu, indera spiritualnya tidak dapat mendeteksi jejak lawannya. Seolah-olah lawannya telah menghilang begitu saja, atau dia telah berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Tiba-tiba, elit Naschenkor tahap tengah merasakan aura berbahaya datang dari belakangnya. Ekspresinya berubah. Cahaya menyala di bawah kakinya, dan tubuhnya langsung menghindar ke samping. Ledakan. Di tengah suara yang menggetarkan bumi, dunia emas itu runtuh dengan keras. Kemudian, dunia emas itu menghilang, dan penglihatan semua orang kembali normal. Mereka semua melihat pemandangan itu. Melihat pemandangan itu, ekspresi semua orang menjadi sangat terkejut, kaget, dan ketakutan. Yukong berdiri di udara, bersemangat tinggi. Jubah hitamnya berkibar tanpa angin, dan rambut hitamnya menari liar. Yukong berdiri di udara, dan tidak ada luka di tubuhnya. Melihat elit Naschenkor tahap tengah, tubuhnya telah menabrak mayat, tergeletak tak bergerak. Ada juga bercak darah merah di sampingnya. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Apakah aku berhayal? Seorang elit Naschenkor tingkat menengah benar-benar membunuh seorang elit Naschenkor tingkat menengah. Tarik nafas dingin terdengar dari kejauhan. Melihat kultifator tahap inti primal tengah yang tidak bergerak, hati mereka sudah sangat terguncang. Ketika mereka melihat Zichen lagi, tatapan mereka dipenuhi dengan rasa takut dan hormat. Membunuh elit Naschenkor tahap menengah sebagai elit Naschenkor tahap menengah tidak kurang dari sebuah keajaiban. He he. Tiba-tiba, tawa ringan terdengar dari tanah. Elit Naschenkor tingkat menengah, yang terbaring tak bergerak di tanah, tiba-tiba menggerakkan jari-jarinya. Kemudian, lengannya meluncur ke bawah, dan dia perlahan-lahan menopang dirinya dan berdiri. Darah menetes dari sudut mulutnya, dan ada senyum ganas di wajahnya. Aura yang kuat mulai melonjak di sekelilingnya. Kelompok elit Naschenkor terkejut karena elit Naschenkor berdiri lagi. Dia tidak mati, dan dilihat dari aura di tubuhnya, dia hanya menderita beberapa luka ringan. Hanya saja mereka terlalu bersemangat dan keliru mengira bahwa elit Naschenkor telah menciptakan keajaiban. Kau hebat! Elit Naschenkor itu menatap Zichen. Tatapan matanya berubah dingin, penuh dengan niat membunuh yang tak berujung. Kamu hebat sekali, mampu memaksaku sampai sejauh ini. Darah menetes dari sudut mulutnya, dan elit Naschenkor itu menyeringai. Setiap kata terdengar jelas dan kuat. Zichen menatapnya dan menjawab dengan dingin, sebenarnya, niat awalku adalah membunuhmu. Keduanya, satu di atas dan satu di bawah, saling memandang dengan niat membunuh yang tak berujung. Bunuh aku, Huff, dengan elit Naschenkor mu. Sikap dingin di mata elit Naschenkor berubah menjadi sarkasme, dan aura di sekelilingnya menjadi semakin menakutkan. Dengan dia sebagai pusatnya, ruang di sekitarnya mulai bergetar dan berputar, seperti riak-riak air. Energi yang bahkan lebih mengerikan terbentuk dalam riak-riak itu. Energi dalam tubuh elit Naschenkor tampaknya telah menyatu dengan riak-riak di udara, menyebabkan tubuhnya tampak sangat kabur, seolah-olah dia sedang berdiri di sungai yang penuh riak. Wajahnya yang dingin tiba-tiba berubah tenang, dan tubuhnya menghilang pada saat berikutnya. Di tempatnya berdiri, ruang mulai berputar, membentuk pusaran air. Riak-riak menyebar ke segala arah dengan pusaran air sebagai pusatnya. Ini adalah water ripples milik keluarga Sangguan. Dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Sekarang setelah ditampilkan oleh elit Naschenkor tingkat menengah, itu jauh lebih kuat daripada Sangguan Kixiang dan Sangguan Bingki. Pihak lain telah sepenuhnya memahami esensi dari teknik kultifasi tersebut, mengubahnya menjadi riak air yang sebenarnya. Terlebih lagi, aura yang terkandung di dalamnya membuat Zichen merasakan bahaya. Aura berbahaya ini membuat pupil Zichen mengerut tanpa sadar. Cahaya kemasan yang tak berujung mulai bersinar dari tubuhnya. Pada saat ini, Zichen seperti matahari kemasan yang menyilaukan. Di dalam tubuhnya, darah kemasan mulai mengalir, memberikan tubuh sempurna kekuatan terkuat. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, Zichen telah meningkatkan kecakapan bertarungnya ke puncak. 599 Beranikah kau melawan seorang kultifator inti esensi saat kau hanya berada di udara? Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa tidak peduli seberapa jeniusnya dirimu, kau tidak akan pernah bisa melampaui seorang kultifator inti esensi. Dari pusaran air yang terbentuk oleh riak-riak, suara dingin seorang kultifator inti esensi tengah dapat terdengar. Bagaimana jika aku seorang jenius yang mengerikan? Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan. Semangatnya telah mencapai puncaknya, dan dia siap untuk melepaskan serangan terkuatnya kapan saja. Kamu tetap akan mati. Saat suara dingin itu memudar, kultifator inti primordial memanipulasi pusaran air yang terbentuk dari riak air dan bergegas menuju Zichen. Pusaran itu berputar saat bergerak maju, menyebar seperti gelombang. Pusaran itu mengandung energi yang merusak, dan saat pusaran itu meluas, pusaran itu menjadi semakin mengerikan. Sebelumnya, pusaran air itu hanya berukuran 2 meter, tetapi ketika mencapai Zichen, pusaran itu telah meluas hingga beberapa meter. Pada saat yang sama, energi penghancur yang terkandung dalam pusaran air itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mati. Di dalam pusaran air, mata kultifator inti primordial penuh dengan keganasan. Saat ia menggerakkan pikiran spiritualnya, pusaran air itu meluas hingga beberapa meter dan berubah menjadi mulut hantu, mencoba melahap Zichen. Pusaran air yang aneh dan kuat itu membuat ekspresi Zichen berubah seketika. Dari pusaran air itu, dia merasakan ancaman kematian. Begitu dia ditelan oleh pusaran air itu, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Oleh karena itu, saat pusaran air itu tiba, dia mengeluarkan suara gemuruh. Kekuatan tempurnya telah mencapai puncaknya, dan dia dapat melepaskan serangan terkuatnya kapan saja. Sedangkan untuk Zichen, serangan terkuatnya tentu saja adalah serangan dengan bantuan tulang jarinya. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk menggunakan tulang jarinya. Ruang. Jari tengah kanannya, yang telah menyatu dengan tulang jari, bergetar pada saat berikutnya. Aura yang membuat jantung berdebar muncul darinya. Di dalam aura ini, ada juga tekanan besar yang menyapu langit dan bumi, menyebabkan seseorang merasakan ketakutan di hati mereka. Setelah itu, Zichen mengangkat jari tengahnya dan mengarahkannya ke pusat pusaran air dengan energi yang kuat dan mengerikan. Ini adalah konfrontasi yang paling dahsyat, dan juga serangan yang akan menentukan pemenangnya. Semua orang di alam Zephir sudah mengangkat kepala dan menatap, menahan nafas. Ledakan. Jari tengah Zichen langsung menunjuk ke pusaran itu, memicu ledakan yang mengguncang bumi. Energi yang sangat mengerikan, yang berpusat pada titik kontak antara kedua serangan itu, mulai menyebar ke kedua sisi. Kekosongan itu hancur karena kekuatan energi ini, dan platform batu itu mulai bergetar hebat. Aura misterius terpancar dari seluruh pavilion formasi inti, yang menahan dampak gelombang kejut. Kekuatan jari dan pusaran terus bertabrakan di udara. Energi penghancur dahsyat yang terkandung di dalam keduanya terus menyebar. Ledakan dahsyat terus bergema di dunia. Kelompok kultifator inti esensi sudah tergeletak di tanah setelah ledakan itu. Tubuh mereka gemetar saat mereka menatap langit dengan ketakutan dan keterkejutan. Kiamat besar sedang terjadi di sana. Energi penghancur terus menerus menyebar dan kekosongan terus menerus hancur. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Di dalam pusaran itu, melihat bahwa Zichen benar-benar telah memblokir serangannya, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kemudian, jejak kemarahan dan kengganan muncul dari lubuk hatinya. Energi dalam tubuhnya melonjak lagi, dengan panik mengalir ke dalam pusaran itu. Dia ingin menggunakan energi asalnya yang kuat dan dahsyat untuk menghancurkan alam Zephir dengan paksa. Memang, alam Zephir tetaplah alam Zephir. Meskipun dia seorang jenius, fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa dia memiliki sangat sedikit energi di tubuhnya. Setelah kultifator inti esensi meningkatkan kekuatannya, pusaran itu sekali lagi melancarkan serangan yang kuat. Energi kuat yang terkandung di jari lawan dengan cepat terkuras. Selain itu, aura mengerikan dari tulang jari, yang awalnya sangat kuat dan menakutkan, perlahan-lahan ditarik kembali. Melihat bahwa metodenya efektif, mata kultifator inti esensi itu sudah dipenuhi dengan senyum sinis. Dia sepertinya sudah melihat adegan alam Zephir dibunuh olehnya setelah dia kehabisan energi. Dengan sangat cepat, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam jari Zichen menjadi semakin lemah, hingga akhirnya menghilang. Namun, pusaran kultifator inti esensi masih mengandung energi kuat yang cukup kuat untuk menghancurkan alam Zephir. Kultifator inti esensi itu tidak dapat menahan tawa keras. Haha, bagaimanapun juga, kau masih berada di alam Zephir. Bahkan jika kau memiliki teknik pertempuran yang kuat, tanpa dukungan energi asal yang kuat, kau tetap akan mati. Dan Yuan tersenyum penuh kemenangan saat ia mengendalikan pusaran untuk melahap Zichen. Kali ini, ia tampak sangat percaya diri. Energi penghancur yang bergejolak di antara langit dan bumi telah menghilang setelah kekosongan itu sembuh. Banyak Zephir juga mengangkat kepala mereka untuk melihat pusaran yang melahap Zichen. Apakah pertempuran akan segera berakhir? Apakah alam Zephir yang sekuat itu akan mati begitu saja? Para Zephir mengangkat kepala mereka dan melihat pusaran air menekan Zichen. Ekspresi mereka menjadi sangat rumit. Zichen juga seorang kultifator alam Zephir seperti mereka. Namun, kekuatan tempur yang ia tunjukkan puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat dari mereka. Namun, mereka tidak iri. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kekaguman. Pada saat ini, melihat bahwa Zichen akan mati di tangan dan Yuan, para Zephir kurang lebih kecewa. Masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia. Energi asal alam Zephir mungkin tidak sekuat milikmu. Tepat saat pusaran itu hendak menekan Zichen dan melahapnya, suara Zichen tiba-tiba terdengar dari langit dan bumi. Terlebih lagi, nadanya sangat tenang. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Dari perutnya, gelombang energi ekstrim lainnya dengan cepat melonjak keluar dan mengalir di sepanjang meridiannya ke tulang jarinya. Kekuatan jari yang dahsyat itu baru saja menghilang, dan aura penghancur yang dahsyat dan mengerikan yang membuat jantung seseorang berdebar-debar muncul darinya sekali lagi. Apa? merasakan serangan energi yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya melonjak keluar dari ujung jari lawannya sekali lagi, senyum di wajah kultifator inti esensi langsung membeku. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, dia melihat pusaran di depannya yang hanya bisa menghancurkan alam Zephir dengan mudah dihancurkan oleh jari kuat lawannya. Kekuatan jari kuat yang menembus pusaran itu sudah ada. Setelah itu, jari itu menunjuk ke arah dada dan Yuan dengan kecepatan kilat. Engah! Suara lembut terdengar di saat berikutnya, dan panah darah melesat keluar dari punggung dan Yuan. Dadanya telah tertusuk oleh jari Zichen. Pada saat yang sama, di bawah kekuatan yang kuat, tubuh dan Yuan terlempar ke belakang. Setelah terlempar mundur beberapa ratus meter, ia mendarat dengan keras di platform batu, menimbulkan suara ledakan keras dan awan debu besar. Dalam pertarungan antara Zephir realem dan dan Yuan, sebenarnya dan Yuan yang dikalahkan. Terjadi keheningan di tempat kejadian. Semua orang di alam Zephir menatap Zichen yang berada di udara dengan sangat terkejut. Mereka melihat sosok tinggi yang memancarkan cahaya keemasan seperti dewa perang. Pada saat ini, Zichen tidak diragukan lagi tinggi dan perkasa. Engah! Namun, dewa perang itu tidak terkalahkan. Dalam serangan energi sebelumnya, ia juga terkena guncangan energi yang sangat kuat, dan ia langsung memuntahkan darah. Namun, yang membuat semua orang di Zephir realem semakin terkejut adalah karena darahnya bukanlah darah merah biasa, melainkan darah emas yang memancarkan cahaya keemasan samar. Dadanya tertusuk, tetapi bagi Dan Yuan, itu bukan cedera fatal. Selama Dan Yuan dan jiwanya masih ada di tubuhnya, dia tidak akan mati. Kau pikir kau bisa membunuhku seperti ini? Bermimpilah. Dan Yuan terhuyung-huyung berdiri, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia hanya terluka, dan itu bukan cedera fatal. Dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Zichen menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap lawannya. Ada sedikit ejekan di matanya yang dingin. Jika aku bisa menyakitimu sekali, tentu saja aku bisa menyakitimu untuk kedua kalinya. Akan ada saatnya kau akan menderita cedera fatal dan kehilangan nyawamu. Begitu suaranya jatuh, dua tetes cairan Yuan tingkat menengah muncul di tangan Zichen. Cairan Yuan itu langsung masuk ke mulutnya, dan energi di tubuhnya langsung pulih. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah energinya terisi kembali, Zichen mulai membentuk segel. Jari-jarinya memancarkan cahaya kemasan, dan segel-segel muncul satu demi satu. Jari-jarinya sangat lincah, seperti peri-peri kecil. Segel itu segera terjatuh, dan saat segel itu terjatuh, Zichen kembali mengacungkan jari tengah kanannya. Ledakan. Saat jari itu diarahkan, langit bergetar. Tanda jari emas menerobos kehampaan dan jatuh dari langit. Di sekitar tanda jari itu, ada ular listrik yang mengerikan. Ini adalah jari petir yang meminjam kekuatan tulang jari. Kekuatannya secara alami jauh melampaui teknik pertempuran lainnya, dan kekuatan penghancur yang dikandungnya tidak lebih lemah dari serangan jari sebelumnya. Melihat tanda jari emas itu, ekspresi dan Yuan berubah drastis. Dia buru-buru mengendalikan riak air untuk melawan. Namun, saat riak air itu membentuk pusaran air, tanda jari emas itu mengenainya sebelum sempat mengembang. Ledakan. Kali ini, pusaran air itu bahkan tidak bertahan lama sebelum dihancurkan oleh tanda jari emas. Kemudian, tanda jari itu jatuh, dan sekali lagi menunjuk ke dada dan Yuan. Hampir 80 persen kekuatan serangan jari ini telah dikonsumsi oleh tabir cahaya pertahanan, dan tidak menembus jantung lawan lagi. Namun, 20 persen serangan yang tersisa masih menyebabkan dan Yuan batuk darah dan terbang mundur. Dadanya juga menjadi berlumuran darah. Jika serangan sebelumnya sangat mengejutkan bagi Zichen, maka munculnya tanda jari emas kedua membuat Zichen menang dengan tegas dan indah. Dan Yuan terlempar ke belakang, luka-lukanya semakin parah. Wajahnya yang garang dan marah dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, ketika tanda jari emas itu muncul lagi di langit, wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Engah! Jejak jari emas itu turun dan cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Luka-luka dan Yuan semakin parah. Meskipun dia telah meminum setetes cairan esensi untuk memulihkan energinya, tanpa pil harta karun untuk diminum, dia hanya bisa memulihkan energinya. Dia tidak bisa menyembuhkan luka-lukanya. Zichen berdiri di udara, tangannya terus-menerus membentuk segel. Dia mengendalikan jari petir untuk menyerang dari jauh. Dia tidak lagi memilih untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Jika dia kehabisan energi, dia akan terus menelan Yuan cair untuk memulihkan diri. Ini adalah kompetisi murni konsumsi energi. Meskipun dan Yuan dapat menangkis tanda jari emas setiap saat, dia terluka setiap saat. Meskipun lukanya ringan, ada batas untuk luka ringan, dan itu adalah luka serius. Saat lukanya semakin parah, dan Yuan tahu bahwa ia tidak dapat mengalahkan Zichen. Ia memutuskan untuk melarikan diri. Sayangnya, Zichen memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Ia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Apakah kamu tahu siapa aku? Dia tidak bisa melarikan diri. Karena lukanya semakin parah, dia tidak bisa melawan. Tak berdaya, dan Yuan hanya bisa menggunakan identitasnya. Namun, Zichen sama sekali tidak mempedulikannya. Dia terus membentuk segel, lalu mengarahkan jari tengah kanannya ke dan Yuan. Lagi, melihat Yefutian mengarahkan jari tengahnya ke arahnya lagi, dan tanda jari emas yang mengerikan jatuh dari langit, mata dan Yuan dipenuhi dengan keputus asaan dan kegilaan. Seluruh tubuhnya mulai bersinar. Kemudian, aura yang kuat muncul dari tubuhnya. Matanya terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi kegilaan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju Zichen. Jika kita mati, kita mati bersama. 600. Esensi jindannya terbakar, memberinya energi yang kuat. Aura di sekelilingnya juga langsung melonjak. Dia sudah terluka parah, tetapi dengan bantuan esensi jindan yang membara, kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada saat dia berada di puncaknya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya. Yukong yang lain ketakutan setengah mati saat melihat kejadian ini. Mereka tentu tahu apa yang akan terjadi jika kultifator jindan bertindak seperti ini. Dia akan meledakkan esensi jindannya, dan itu adalah esensi jindan dari seorang kultifator jindan tingkat menengah. Begitu dia meledak, seluruh platform batu, seluruh pavilion formasi inti, dan semuanya akan tersapu oleh ledakan dan berubah menjadi ketiadaan. Wajah sekelompok orang di udara berubah saat mereka berteriak ketakutan. Mereka menunjukkan kecepatan tercepat yang pernah mereka tunjukkan dalam hidup mereka saat mereka dengan panik melarikan diri kekejauhan. Beberapa dari mereka bahkan melompat dari puncak batu dan jatuh lurus ke bawah. Mereka lebih baik jatuh dan terluka daripada mati. Pada saat ini, semua Yukong melarikan diri dengan panik, mencoba menyelamatkan hidup mereka sendiri. Tidak ada yang memperhatikan kultifator jindan yang meledak sendiri, dan tentu saja, tidak ada yang punya waktu untuk memperhatikan Zichen. Melihat kultifator jindan itu berlari ke arahnya, Zichen tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya. Sebaliknya, dia sangat tenang. Kultifator jindan itu memiliki senyum gila dan putus asa di wajahnya. Setelah membakar esensi jindannya, dia meningkatkan kecepatannya dan langsung berlari ke arah Zichen. Dia ingin mati bersamanya. Pada saat ini, cahaya perak menyala di belakang Zichen, dan sayap petir surgawi muncul di punggungnya. Kedua sayap itu memancarkan cahaya perak terang, tampak seperti sepasang sayap cahaya. Pada saat yang sama, cahaya merah darah muncul di tangan Zichen. Aura berdarah memenuhi udara saat tombak patah berwarna merah darah muncul di tangan Zichen. Tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan yang terang saat dia memegang tombak patah berwarna merah darah dan sayap petir surgawi. Dia menatap dingin ke arah kultifator jindan yang akan meledak dalam nafas berikutnya. Kemudian, dia memegang tombak, melebarkan sayapnya, dan bergegas maju. Tiga warna emas, perak, dan darah berkelebat saat Zichen bergegas menuju kultifator jindan. Tombak patah di tangannya memancarkan cahaya merah darah saat dia mengarahkannya ke kultifator jindan. Pada saat inilah kultifator jindan menyaksikan makna sebenarnya dari kecepatan ekstrim untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Apa itu kecepatan ekstrim? Itu adalah kecepatan ekstrim yang telah mencapai batasnya. Ini adalah pertama kalinya seorang kultifator inti primal melihat sesuatu seperti ini sepanjang hidupnya. Kecepatan seperti ini telah melampaui kemampuannya untuk berpikir dan bereaksi. Dia hanya melihat cahaya tiga warna melesat ke arahnya, namun sebelum dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah, dia langsung berpikir untuk menghancurkan dirinya sendiri, dan cahaya tiga warna itu telah lenyap dari pandangannya. Master inti dalam tidak tahu kemana perginya cahaya tiga warna itu. Kecepatan lawan terlalu cepat untuk dipahami. Dia menduga bahwa dengan kecepatan seperti itu, lawan pasti telah melarikan diri. Pihak lain sudah melarikan diri, jadi penghancuran diri ini jelas tidak ada artinya. Karena itu, ia memutuskan untuk menarik energi penghancuran diri terlebih dahulu. Meskipun membakar esensi jindannya akan menghabiskan banyak energi, dan bahkan mungkin menyebabkan tingkat kultifasinya turun, selama ia masih hidup, tingkat kultifasinya masih dapat meningkat. Namun, sebelum dia sempat mengirimkan pikiran untuk menarik kembali jindan penghancur dirinya, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya terangkat ke udara. Terlebih lagi, kenaikan ini tidak terkendali. Saat dia melihat ke bawah, dia melihat tubuh tanpa kepala yang bersinar di seluruh kehampaan di bawah. Darah segar menyembur keluar dari leher, tetapi tubuh itu masih melesat maju di udara. Ini, secara samar-samar, kultifator utama dan merasa bahwa sosok ini sangat familiar. Namun, sebelum dia dapat mengingat di mana dia pernah melihat orang ini sebelumnya, penglihatannya menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Peng! Tubuh tanpa kepala itu terbang maju sejauh 100 meter, dan cahaya di sekitarnya mulai memudar. Tubuh itu mulai jatuh secara diagonal, satu di atas panggung batu, menimbulkan bunyi dentuman yang tumpul. Saat suara keras itu terdengar, semua orang di Yukong tanpa sadar berbaring di tanah, memeluk kepala mereka, dan melengkungkan badan mereka semaksimal mungkin agar mereka tidak terlalu menderita akibat kekuatan penghancur itu. Zichen berdiri di udara, memegang tombak yang patah di tangannya. Dia melihat keadaan Yukong yang menyedihkan, dan kemudian tatapannya jatuh pada mayat kultifator utama dan suku Yukong menunggu cukup lama, tetapi mereka tidak melihat pemandangan yang menghancurkan seperti yang mereka bayangkan. Mereka semua tercengang, lalu mereka melihat sekeliling dengan saksama. Langit masih sama seperti sebelumnya, dan panggung batu masih sama. Permukaannya datar dan halus, dan tidak ada yang berubah. Kekuatan penghancur tidak muncul untuk waktu yang lama, jadi para pembudidaya Yukong sedikit lebih berani. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke langit. Namun, langit kosong. Tidak ada jejak kultifator Yukong, dan tidak ada kultifator utama dan yang menghancurkan dirinya sendiri. Di mana dia? Para kultifator Yukong kebingungan, dan mereka melihat sekeliling. Kemudian, mereka mendengar langkah kaki dari jauh. Saat mereka menoleh, mereka melihat kultifator Yukong yang kuat itu mendarat di tanah. Yukong mendarat di tanah, membungkuk, dan mengulurkan tangannya seolah-olah sedang mencoba mengambil sesuatu. Tunggu, apa itu? Tubuh tanpa kepala. Ya ampun, itu tubuh seorang kultifator tingkat dasar dan dia benar-benar memenggal kepala seorang kultifator tingkat dasar dan tingkat menengah. Kultifator utama dan tingkat menengah tidak berhasil menghancurkan dirinya sendiri, dan kepalanya dipenggal terlebih dahulu. Semua kultifator Yukong tercengang. Mereka menatap Yukong di depan mereka dengan tak percaya. Namun, setelah melihatnya mengambil cincin roh kultifator tingkat dasar dan dan tubuh kultifator tingkat dasar dan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak percaya bahwa itu adalah kebenaran. Yukong benar-benar telah membunuh seorang kultifator utama dan tingkat menengah. Setelah menerima kenyataan ini, para kultifator Yukong dipenuhi dengan penyesalan dan penyesalan yang tak berujung. Ini adalah mukjizat, momen di mana mereka menyaksikan mukjizat bersejarah. Mereka hanya peduli untuk melarikan diri, dan tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mengapa perhatianku teralihkan tadi, dan tidak melihatnya? Ya Tuhan, keajaiban seperti itu, aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri. Sialan, kenapa aku tidak melihatnya dari tadi? Para kultifator Yukong sangat frustrasi. Namun, sebagai satu-satunya saksi, kultifator Yukong di pavilion formasi inti juga sangat frustrasi. Keributan besar seperti itu tentu saja telah membangunkannya. Meskipun matanya terbuka sepenuhnya, dan dia sepenuhnya fokus pada pertempuran ini, dia tetap tidak melihat apapun selain cahaya tiga warna. Dia hanya melihat cahaya tiga warna menyala, dan kepala kultifator utama dan terbang ke atas, dan mayatnya jatuh. Setelah Zichen mengambil cincin roh dan energi primer dan dari kultifator primer dan tahap tengah, sebuah sosok muncul di langit. Sosok itu adalah kultifator primer dan tahap awal yang membawa Zichen ke sini sebelumnya. Sosok itu terbang dari jauh. Dia baru tahu bahwa Zichen telah membunuh musuhnya ketika dia melihat kepala musuhnya melayang dari panggung batu. Meskipun dia sangat terkejut, dia tetap memutuskan untuk maju. Tuan besar, kultifator tahap awal dan primer itu membungkuk hormat kepada Zichen. Suaranya masih bergetar, terutama ketika dia melihat tubuh tanpa kepala, kelopak matanya berkedut. Zichen mengangguk, lalu berbalik dan menatap para pembudidaya Yukong. Tuan besar. Para kultifator Yukong juga membungkuk, gemetar. Mereka tidak berani menatap Zichen secara langsung. Mampu membunuh seorang kultifator tingkat dasar dan sudah cukup bagi mereka untuk dengan hormat memanggilnya Tuan besar. Dentang. Zichen mengangkat tangannya dan menembakkan sinar cahaya. Saat cahaya itu jatuh ke tanah, cahaya itu telah berubah menjadi senjata dan menusuk ke platform batu. Ini semua adalah senjata ramuan, dan jumlahnya ada 20. Merasakan aura senjata-senjata ajaib itu, para kultifator Yukong menjadi sangat bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Tuan besar ini mengeluarkan begitu banyak senjata ajaib setelah membunuh musuh. Karena kekuatan tempur mengerikan yang ditunjukkan Zichen, tidak seorang pun berani menunjukkan sedikitpun keserakahan di mata mereka saat ini. 20 dari kalian masuk dan bentuk ramuanmu. Begitu ramuanmu terbentuk, ikuti aku, dan senjata ramuan itu akan menjadi milikmu, kata Zichen acuh tak acuh. Ah! Para kultifator Yukong tercengang. Mereka menatap Zichen dengan kaget. Membentuk kultifator utama dan dan menerima senjata eliksir. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Para kultifator Yukong menoleh dan melihat bahwa yang lain memiliki ekspresi yang sama seperti mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak percaya bahwa ada hal yang baik di dunia ini. Waktuku terbatas. Apa yang kalian tunggu? Melihat yang lain bersikap acuh tak acuh, tatapan Zichen tiba-tiba berubah dingin. Setelah itu, para kultifator Yukong tersadar dan bergegas menuju Zichen. Paviliun formasi inti berada di seberang Zichen, tetapi para kultifator Yukong bergegas ke arahnya dengan panik. Hal ini membuat Zichen sedikit mengernyit. Tak lama kemudian, dia tahu apa yang ingin mereka lakukan. Ternyata mereka ingin memberinya 100 ribu batu primordial tingkat rendah yang dibutuhkan untuk membentuk intinya. Sebelumnya, batu primordial dikumpulkan oleh para kultifator dan tingkat menengah. Sekarang setelah mereka mati, mereka tentu harus memberikannya kepada Zichen. Zichen tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau tidak perlu memberiku batu-batu primordial itu. Waktuku terbatas. Kau harus segera membentuk intimu. Di masa depan, aku akan membayarmu 10 ribu batu primordial bermutu tinggi setiap tahun. Kata-kata tenang Zichen membuat semua zephir tercengang, lalu mereka semua berhenti. Namun, ketika mereka memahami makna dibalik kata-kata Zichen, semua zephir membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Banyak dari mereka yang langsung tercengang. Namun tentu saja, ada juga yang cerdik. Tanpa sepatah kata pun, mereka berbalik dan terbang menuju pavilion formasi inti. Suara angin yang bertiup membangunkan yang lain. Dalam sekejap, kerumunan menyadari apa yang sedang terjadi. Hampir 100 kultifator Yukong berbalik dan bergegas menuju pavilion formasi inti. Sudah ada satu di sini. Kalian hanya butuh 19 lagi. Para kultifator Yukong di pavilion formasi inti tentu saja mendengar apa yang dikatakan Zichen. Dia sudah berada di pavilion dan merasa sangat beruntung. Namun, ketika dia melihat 100 kultifator Yukong bergegas ke arahnya, dia juga terkejut. Dia buru-buru berteriak kepada orang banyak. Namun saat ini, para kultifator Yukong hanya memikirkan senjata dan dan batu primordial bermutu tinggi. Mengapa mereka peduli tentang itu? Di tengah jalan, mereka mulai saling tarik-menarik dan bahkan menunjukkan tanda-tanda perkelahian. Dan setelah mereka menyerbu pavilion formasi inti, mereka mulai mendorong dan menyikut satu sama lain, mencoba mendorong yang lain keluar. Gelombang pertama akan membawa 20 orang. Sedangkan yang lainnya, setelah mereka membentuk inti, mereka bisa datang menemuiku. Perlakuannya akan sama. Zichen mengerutkan kening dan berkata lagi. Mendengar ini, para kultifator Yukong berhenti saling dorong dan dorong. Setelah hening sejenak, beberapa dari mereka secara sadar mundur. Tak lama kemudian, hanya tersisa 20 kultifator Yukong di pavilion formasi inti yang penuh sesak. Pavilion formasi inti sangat besar. Cukup besar untuk 20 kultifator Yukong menerobos pada saat yang sama. Sebelumnya, para kultifator Yukong hanya mengizinkan para kultifator Yukong menerobos satu per satu. Mereka tidak ingin Betlam Lens dimasuki begitu banyak kultifator Yukong sekaligus. Di negeri Betlam, para kultifator Yukong meninggal hampir setiap hari. Jadi, selama para kultifator Yukong mampu mengimbangi jumlah kematian, semuanya akan baik-baik saja. Membantu 20 kultifator Yukong menghindari kesengsaraan petir pada saat yang sama tampaknya melelahkan di pavilion formasi inti. Krune misterius yang tidak pernah bersinar sebelumnya mulai bersinar untuk kedua kalinya hari ini. Gelombang aura misterius beredar dan membentuk perisai cahaya yang menyelimuti pavilion formasi inti. Terima kasih telah menonton!